Season 213, Tidak Dapat Memberikan Pukulan Pembunuh Orang tua itu benar-benar layak menjadi seseorang dari generasi senior. Penglihatannya yang tajam langsung menyadari bahwa kondisi patriark sekte mekanisme tidak aktif. Dia bingung, auranya kacau, dan bahkan kekuatan samsaranya berantakan. Itulah mengapa orang tua itu tidak ikut campur selama ini. Dia telah menonton untuk melihat bagaimana Long Chen menanganinya. Pada saat ini, patriark sekte mekanisme memiliki rantai yang berkumpul di sekelilingnya, energi surgawi mengalir ke tubuhnya. Dia benar-benar menyerap ramuan surgawi bawah tanah. Itu adalah akar dari keberuntungan karma sekte mekanisme. Setelah tersedot kering, sekte mekanisme akan menurun. Mereka akan mengalami kemalangan terus-menerus dan dihancurkan dengan sangat cepat. Bahkan jika dia hanya menyerap sebagian saja, itu akan mempengaruhi keberuntungan karma sekte mekanisme. Mereka akan ditakdirkan untuk mengalami masalah. Dengan era besar yang terjadi, itu sangat berbahaya. Sang patriark berada di tengah-tengah upaya untuk mendobrak penghalang ke tingkat berikutnya dan berada dalam titik kritis. Dia sudah lama mengirim kabar bahwa dia tidak bisa diganggu untuk apapun. Hari dia pergi mengasingkan diri adalah sebelum berkumpulnya para pahlawan masa lalu dan sekarang. Jadi dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Adapun serangan selanjutnya pada Rasklaut Chasing Heaven Swallowing Sparrow, yang telah diputuskan oleh petinggi dan Zhao Huji. Mereka pada dasarnya secara membabi buta mengikuti Zhao Huji. Ketika Longchen telah menikam Efil Moon ke dalam tubuh Zhao Huji, dia telah menanamkan jejak spiritual yang telah diberikan Xia Chen ke dalam tubuh Zhao Huji. Bahkan jika Zhao Huji menyadarinya, dia hanya akan menganggap itu semacam cedera tersembunyi. Dia akan membutuhkan beberapa hari untuk menghapusnya sepenuhnya. Xia Chen telah menggunakan jejak spiritual itu untuk menemukan pintu masuk ke dunia kecil sekte mekanisme. Longchen segera melepaskan serangan kuat yang menghancurkan inti formasi sekte mekanisme saat masuk. Sama seperti para ahli mereka berpikir bahwa mereka dapat menjatuhkannya dengan keunggulan jumlah mereka, Longchen telah melepaskan teratai api pemusnahan dunianya. Mereka tidak mau mengganggu patriark mereka pada awalnya, jadi Longchen tidak bersikap sopan. Dia telah mengganggunya sendiri. Sang patriark terkejut terbangun di tengah meditasinya. Iblis hati segera menyerbu jantung daunnya, menyebabkan dia menjadi bingung. Jiwanya saat ini sedang melawan iblis hatinya, dan dia masih tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Dalam kondisinya saat ini, dia tidak memiliki kecerdasan. Dia berlari sepenuhnya berdasarkan insting. Mayoritas kekuatannya berfokus pada melawan iblis hatinya, jadi dia secara naluriah menyerap energi ramuan surgawi sekte untuk memberi kekuatan pada dirinya sendiri. Saat ramuan suci mengalir ke tubuhnya, armornya mulai berubah. Dua tanduk tumbuh dari kepalanya, dan duri panjang muncul di punggungnya. Dia tampak seperti naga bumi yang disilangkan dengan manusia. Bunuh, bunuh saja mereka semua. Karena bahkan God Killing Armor telah diaktifkan, bunuh saja mereka semua. Bagaimanapun, sekte mekanisme tidak ada lagi. Zhao Wuji meraung dengan gila, wajahnya bengkok. Dia tahu bahwa semua ramuan surgawi di bawah tanah telah disedot oleh Patriarch. Dengan kata lain, tidak akan ada lagi sekte mekanisme di dunia ini. Mereka hanya bisa menutup dan membangun kembali sekte baru. Lebih jauh lagi, sekte ini tidak bisa disebut sekte mekanisme, atau kutukan keberuntungan karma akan memastikan tidak ada dari mereka yang meninggal dengan baik. Orang tua, aku mungkin tidak bisa terus berjalan. Long Chen merasa kedinginan saat melihat keadaan Patriarch saat ini. Setelah sekarang mengambil keadaan mengerikan ini, Sang Patriarch memancarkan tekanan surgawi yang menakutkan yang membentuk domain yang membatasi. Bahkan tanpa berada di domain ini, sensasi kematian memenuhi hati Long Chen. Dia tidak tahu teknik apa yang digunakan orang gila ini, tapi armor miliknya itu mengerikan. Pada saat ini, baju besi Patriarch bergetar. Sinar cahaya surgawi keluar dari dahinya, menembaki Long Chen seperti pedang. Pada saat itu, waktu membeku. Long Chen merasakan aliran waktu di sekitarnya berubah. Pada saat dia ingin menghindar, sudah terlambat. Ria tua itu muncul di depannya, meraih lengannya dan menyeretnya keluar dari ruang waktu yang aneh itu. Suara ringan terdengar. Cahaya pedang melewati tubuh Long Chen. Retakan hitam tipis muncul dari langit ke bumi. Riak mulai menyebar dari celah. Patriarch telah menghancurkan tembok dunia ini. Itu akan runtuh. Murid sekte mekanisme berteriak ketakutan, mencoba melarikan diri. Namun, sebelum mereka bisa mencapai pintu keluar, serangan tajam membantai mereka. Kamu hanya ingin pergi sekarang. Ketika bos saya pertama kali tiba, dia menyuruh Anda untuk lari, tetapi Anda tidak melakukannya. Sudah terlambat untuk berpikir tentang berlari sekarang. Gu Yang, Xia Chen, Guo Ran, dan yang lainnya sekarang muncul, menghalangi jalan keluar. Aku mohon, ayo kita pergi. Kami bahkan tidak mengerti apa yang terjadi. Tolong, kami punya anak di sini. Di antara kerumunan, seorang wanita menggendong bayi berteriak. Inti dari sekte mekanisme adalah tempat para murid berkumpul. Tepi luar adalah tempat istri dan anak-anak berada. Wilayah inti telah dihancurkan, tetapi wilayah luar masih utuh. Keluarga menangis yang tak terhitung jumlahnya mencoba berlari keluar, tetapi pintu keluarnya diblokir oleh Dragon Blood Legion. Melihat celah di ruang angkasa perlahan tumbuh, mereka putus asa. Kami, Gu Yang tidak tahu bagaimana menjawab. Awalnya, mereka telah merencanakan untuk mencabut sekte mekanisme keji ini dari akarnya, bahkan tidak membiarkan ayam atau anjing hidup-hidup. Tapi melihat orang-orang ini. Buka jalan, biarkan mereka lewat. Suara Long Chen bergema di udara. Tapi bos, jika mereka pergi, Xia Chen khawatir. Apa? Apakah Dragon Blood Legion kita takut pada orang lain yang ingin membalas dendam? Kami tidak sesampah sekte mekanisme. Apakah Anda benar-benar ingin membunuh wanita dan anak-anak ini? Tanya Long Chen dengan ringan. Tidak. Baik, buka jalan. Gu Yang menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Dia melambaikan tangannya. Melihat itu, orang-orang itu bergegas. Beberapa murid sekte mekanisme juga menyerbu, mencoba menyelinap di antara kerumunan. Segera, beberapa prajurit Dragon Blood mengambil mereka, membunuh mereka. Gu Yang mencibir, karena bos mengatakan bahwa dia ingin memberimu kesempatan, kami akan memberimu kesempatan itu untuk hidup. Tetapi dengan dunia kecil dalam bahaya runtuh, para wanita dan anak-anak pergi lebih dulu, mengerti. Jika orang-orang tertentu mencoba menyelinap di antara mereka, jangan salahkan kami karena tanpa ampun. Jika Anda ingin keluar lebih awal, maka bantulah mengirim para wanita dan anak-anak. Lagi pula, bukankah kalian semua laki-laki? Untuk bertahan hidup, apakah Anda bersaing memperebutkan tempat dengan wanita dan anak-anak Anda? Bah, aku benar-benar meremehkanmu. Para ahli dari sekte mekanisme itu sangat malu. Dunia kecil ini sedang terkoyak, dan tidak lagi memiliki kemampuan untuk menyembuhkan. Keruntuhannya hanya masalah waktu. Sang Patriark menjadi gila dan menyerap ramuan surgawi. Akibatnya, sekte mekanisme akan menghilang dari dunia ini, dan mereka hanya bisa lari. Namun, dengan Dragon Blood Legion menghalangi mereka, terburu-buru tidak masalah. Mereka hanya bisa membantu mengatur keluarga. Guoran, waktu mendesak. Mari kita buka rumah harta karun itu, kata Xia Chen, terbang keluar. Kau tahu di mana mereka? Tanya Guoran dengan senang, mengikutinya. Lelucon apa? Menurutmu untuk apa kita datang? Jika saya tidak bisa memastikan lokasi rumah harta karun, mengapa bos repot-repot membuat langkah besar seperti itu? Tertawa Xia Chen. Begitu dia masuk, dia telah mempelajari struktur dan tata letak dunia kecil ini. Dia yakin di mana rumah harta karun itu berada dan telah menyampaikan informasi itu kepada Long Chen agar tidak dihancurkan. Zhao Wuji, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Apakah anda khawatir tentang rumah harta karun anda? Khawatirkan dirimu sendiri dulu. Zhao Wuji telah mendengar percakapan Xia Chen dan Guoran, dan melihat ke arah mana mereka pergi, ekspresinya berubah. Dia akan bergerak ketika Gu yang menyerangnya dengan tombaknya. Zhao Wuji memblokir dengan bilah sabitnya, tetapi dia tidak punya waktu untuk mendapatkan satu set baju besi baru. Dia masih mengenakan set lamanya, dan itu khusus untuk meledakkan Long Chen. Sekarang, itu hanya memberinya sebagian kecil dari dukungan yang seharusnya dimiliki oleh satu set baju besi yang baik, menyebabkan kekuatan tempurnya turun tajam. Dia dipaksa berulang kali oleh Gu Yang. Liki, Ming Yuan, tahan saja garisnya. Aku ingin melawannya sendiri, teriak Gu Yang, menghentikan Liki dan Song Ming Yang untuk bergabung. Tiba-tiba, dunia bergetar. Liki dan yang lainnya buru-buru melihat ke arah medan perang. Retakan raksasa lainnya telah muncul di langit. Retakan hitam itu adalah hitam kematian. Orang tua, bunuh dia, teriak Long Chen. Orang tua itu mengabaikan Long Chen setelah menariknya keluar dari bahaya. Akibatnya, serangan kedua dari Patriark hanya meleset dari Long Chen setelah dia melakukan yang terbaik untuk menghindar. Cahaya pedang bertiup tepat di hidungnya, menyebabkan sensasi terbakar yang membuatnya menangis. Dia sudah gila, membunuhnya tidak adil, serangannya memiliki energi samsara, kekuatan yang bahkan dapat membatasi hukum Tao Surgawi. Jika dia dalam keadaan normal, Anda sudah lama terbunuh. Tapi karena dia sudah gila, tekniknya liar. Ini adalah kesempatan bagus bagi Anda untuk menenangkan diri. Memiliki kesempatan untuk bertukar pukulan dengan ahli neter pasej langkah keempat sangat berharga. Mungkin Anda bisa melihat sedikit rahasia di balik alam samsara. Bahkan jika Anda tidak bisa, mengumpulkan beberapa pengalaman juga bagus, kata lelaki tua itu dengan benar. Long Chen tiba-tiba merunduk dengan keras. Garis cahaya pedang berwarna darah terbang tepat di atasnya, dan sebagian besar rambutnya tercabut. Sial, itu konyol, teriak Long Chen. Dia terjebak dalam domain patriark. Dia tidak tahu hukum apa ini, tetapi waktu sepertinya berjalan lambat di sekelilingnya, menyebabkan gerakannya menjadi lamban. Kecepatan reaksinya melambat. Long Chen tiba-tiba melompat, bahkan menarik kakinya. Garis cahaya pedang lainnya melesat melewati kakinya. Retakan lain muncul di luar angkasa. Dunia bergemuruh hebat saat keruntuhannya dipercepat. Sebuah lubang hitam raksasa muncul di tengah celah, tampak seperti rahang menganga. Bagaimana sekte mekanisme saya berubah menjadi keadaan ini? Tiba-tiba, tubuh patriark bergidik. Jejak kejelasan muncul di mata merahnya. Ketika dia akhirnya menerima kehancuran sekte mekanisme, dia mengeluarkan raungan yang mengguncang surga. Bab 2122 Kekuatan Sejati Orang Tua Patriark, bunuh mereka, teriak Zhao Huji saat melihat patriark sekte mekanisme mendapatkan kembali kesadarannya. Zhao Huji saat ini berlumuran darah dan dalam keadaan menyedihkan dari serangan goyang. Tanpa armornya, kekuatan tempurnya telah berkurang 80 persen. Dia bahkan tidak bisa menandingi goyang. Aku mengenalmu. Kamu Longchen. Sang Patriark akhirnya mengenali siapa Longchen. Tiba-tiba, dunia bergetar dan lubang hitam raksasa di langit meledak. Keruntuhan di tanah mengalir ke arah lubang hitam itu. Pada saat ini, ketika pecahan-pecahan bangunan tersedot ke dalam lubang hitam, adalah mungkin untuk mengatakan bahwa jutaan bilah tak terlihat sedang mengiris di dalam ruang yang runtuh itu. Segala sesuatu yang tersedot menghilang tanpa jejak. Langit seperti kubah yang telah ditembus. Sekarang secara bertahap runtuh lebih jauh. Lubang itu tumbuh, menyedot segala sesuatu di sekitarnya. Seolah-olah dunia tahu bahwa itu tidak akan bertahan lebih lama dan ingin membawa semua yang ada di dalamnya. Itu benar-benar pemandangan yang menyebabkan keputusasaan. Mereka yang menghancurkan sekte mekanisme ku, kalian semua akan mati. Sang Patriark meraung. Setelah sadar kembali, kekuatan samsaranya tidak lagi kacau. Long Chen merasakan dunia berputar di sekelilingnya seolah-olah dia terjebak dalam pusaran air raksasa. Dia hanya bisa menyaksikan saat Patriark menyerbu ke arahnya, dan dia tidak berdaya untuk menghindar. Sebelum ini, dia bisa mengandalkan persepsi spiritualnya yang tajam untuk menghindari serangannya. Tapi sekarang, dia mengalami kekuatan sejati dari ahli nether passage langkah keempat. Kekuatan samsara ini bukanlah sejenis energi, melainkan sejenis hukum. Kekuatan Long Chen tidak dapat bersaing dengan hukum ini. Orang tua itu akhirnya ikut campur. Heaven Splitting Blade menebas, menghancurkan ruang yang mengikat Long Chen. Dia buru-buru mundur dari medan perang. Pedang lelaki tua itu berhenti ketika bertemu dengan pedang berwarna darah Sang Patriark. Ketika dua serangan mereka bertabrakan, itu seperti sebuah bintang yang meledak. Dunia bergidik, dan lubang hitam di kehampaan tumbuh sedikit lebih besar dari dampaknya. Pria tua itu berdiri di udara, tak tergoyahkan oleh serangan itu. Adapun Patriark, dia dipaksa mundur tiga langkah. Setiap langkah menyebabkan ruang di belakangnya runtuh. Siapa kamu? Tanya Sang Patriark, terkejut. Dia langsung melihat melalui basis kultivasi orang tua itu dan tidak percaya bahwa ahli nether passage langkah ketiga telah menghentikannya. Seseorang yang hanya mengandalkan kekuatan luar untuk berkultivasi tidak cocok untuk mengetahui namaku, dengus lelaki tua itu. Mengabaikan Patriark yang terkejut, dia menoleh ke Long Chen. Terlihat baik, dulu, sekte pertempuran pemisah surga disebut sekte pemisah surga, sedangkan bila pemisah surga disebut pedang pemisah surga. Saat itu, sembilan bentuk split the heavens dikenal sebagai divine art. Namun, tanpa heaven splitting divine tablet, tidak ada cara untuk mengeluarkan potensi penuh mereka, jadi kami secara bertahap menolak. Namun, bahkan tanpa tablet dewa, seni dewa tetaplah seni dewa. Selama Anda membenamkan diri sepenuhnya di dalamnya dan memercayainya, itu dapat memberi Anda kekuatan tak terbatas. Jam tangan Sama seperti itu, lelaki tua itu mulai berjalan ke Patriark, memegang heaven splitting blade. Dengan setiap langkah, aura gigihnya menyelubunginya, dan dunia bergidik. Mati Patriark sekte mekanisme terkejut saat dia merasakan niat membunuh yang menakutkan mengunci dirinya. Sinar cahaya hitam keluar dari sisiknya, memancarkan suara yang menusuk telinga. Sinar hitam itu langsung menembus tubuh lelaki tua itu, membuat Long Chen melompat. Namun, dia dengan cepat menyadari bahwa mereka tidak menusuknya. Dia tidak tahu teknik apa yang digunakan lelaki tua itu, tetapi tubuhnya akan selalu bergerak sedikit untuk menghindarinya. Hanya saja dia begitu cepat sehingga tampak seperti dipukul. Mengenakan baju besi untuk menutupi kelemahanmu hanya mengatakan bahwa kamu tidak percaya pada kekuatanmu sendiri. Tanda samsara yang terukir di baju besi Anda mengatakan bahwa Anda tidak cukup percaya diri dengan kekuatan samsara Anda sendiri. Mekanisme tersembunyi di dalam armormu mengatakan bahwa kamu tidak percaya diri dengan rune di armormu. Racun pada senjata tersembunyi Anda mengatakan bahwa Anda tidak percaya diri dengan kekuatan mereka. Apakah Anda tidak memiliki kepercayaan diri? Apakah orang seperti mu cocok menjadi pemimpin sekte? Aura lelaki tua itu terus meningkat saat dia berjalan ke depan. Suaranya bergema di udara seperti guntur. Long Chen, Dengarkan baik-baik. Menggunakan indera ke-6 untuk merasakan surga tidak berarti merasakan tau surgawi, juga tidak berarti menyesuaikan diri dengan dao manusia. Ini adalah ranah di mana tau surgawi digabungkan dengan dao manusia. Saya tidak bisa menjelaskannya lebih jauh. Jika Anda mengerti, maka Anda mengerti. Jika Anda tidak, maka Anda tidak. Setelah saya mengajari Anda bentuk kedelapan dari Split the Heavens, Anda berasumsi bahwa Anda telah menguasainya karena Anda dapat menggunakannya. Pada kenyataannya, Anda salah. Alasan sekte pertempuran pemisah surga bisa berdiri tegak hanya dari 9 bentuk Split the Heavens adalah karena kedalaman dalam seni surgawi ini tidak terbayangkan. Bahkan saya tidak bisa mengatakan bahwa saya telah memahami lebih dari sepersepuluhnya. Anda baru saja menggunakan formulir kedelapan, jadi saya akan menunjukkan kepada Anda bentuk kedelapan saya. Petik 2 Petik 2 Tanda seru petik 2 Sang Patriarch tiba-tiba menyadari bahwa aura lelaki tua itu telah naik ke tingkat yang menakutkan. Setiap langkah yang diambil menyebabkan auranya melompat. Setelah langkah ketujuh, gemuruh terdengar dari tubuh lelaki tua itu. Ruang di belakangnya terbelah saat gambar Heaven Splitting Blade muncul di belakangnya. Heaven Splitting Blade raksasa itu menyebabkan ruang yang runtuh benar-benar melambat. Pada akhirnya, ruang membeku sebagai kehendak yang menaklukkan langit dan bumi memenuhi dunia ini. Pada saat itu, lelaki tua itu tampaknya menjadi penguasa dunia ini. Suara memudar. Satu-satunya hal yang bisa didengar adalah resonansi antara Heaven Splitting Blade di tangan lelaki tua itu dan bayangannya yang diproyeksikan di belakangnya. Akhirnya, lelaki tua itu mengambil langkah ke delapan. Dia mengangkat Heaven Splitting Blade dan itu bergabung dengan proyeksi di belakangnya. Membagi surga delapan. Cahaya surgawi yang tajam meletus dari Heaven Splitting Blade saat akhirnya menebas. Sang Patriark melolong, dan semua sisik di tubuhnya tiba-tiba terbang, berkumpul menjadi perisai raksasa di depannya. Lapisan energi berputar di atas perisai. Itu adalah kekuatan samsaranya. Dia telah menggabungkan beberapa lapisan kekuatan ini di depan perisainya. Setelah merasakan betapa menakutkannya serangan orang tua itu, dia habis-habisan dengan pembelaannya. Seperti sambaran petir, Heaven Splitting Blade diiris. Suara ringan terdengar. Gerakan ini. Jantung longchen berdebar kencang. Serangan dari lelaki tua ini mengandung keinginan yang berbeda. Itu adalah sesuatu yang hanya diarasakan dari satu orang lain, Yue Zifeng. Yue Zifeng menghususkan diri dalam pedang dao dan menaruh semua kepercayaannya pada pedangnya. Fanatisme semacam itu seperti orang gila. Setiap serangan pedang kinya berisi semua kekuatannya yang dikompres menjadi satu baris, yang membuatnya sangat menakutkan. Adapun serangan lelaki tua itu, dia juga telah mengompres semua kekuatannya menjadi satu garis tipis. Longchen tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Serangan orang tua itu langsung menembus. Patriark sekte mekanisme terbelah dua bersama dengan perisainya. Dia telah dibunuh. Tepat pada saat ini, keruntuhan dunia kecil semakin cepat. Seluruh dunia kecil telah terbelah menjadi dua, dan tidak bisa lagi menahan kerusakan ini. Ayo pergi. Longchen melambaikan tangannya. Dia meraih mayat Patriark, menginginkan baju besinya, tetapi yang lebih penting cincin spasialnya. Orang tua ini telah mencoba terobosan. Tidak ada yang bisa menjamin 100% peluang terobosan, jadi mereka akan menarik harta tertentu keluar dari ruang astral mereka dan menempatkannya di dalam cincin spasial. Dengan begitu, jika mereka mati, mereka tidak akan membawa harta itu bersama mereka. Beberapa cincin spasial yang langka memiliki kekuatan pertahanan yang besar dan sulit untuk dipatahkan. Patriark ini mengenakan satu cincin seperti itu. Gu Yang berhenti berkelahi. Lari. Longchen melihat bahwa Gu Yang masih melawan Zhao Wuji. Zhao Wuji tidak bisa melakukan serangan balik, tapi dia masih bisa bertahan. Aku akan habis-habisan. Gu Yang tiba-tiba meraung dan benar-benar menggunakan tubuhnya sendiri untuk menerima bilah sabit Zhao Wuji, sementara tombaknya sendiri menusuk tubuh Zhao Wuji. Tubuh Zhao Wuji meledak, Yuan spiritnya ikut terbunuh bersamanya. Adapun Gu Yang, dia ditinggalkan dengan lubang besar di tubuhnya dari pedang Zhao Wuji. Kenapa mengganggu? Li Qi terdiam. Jika aku bahkan tidak bisa menebas orang yang terluka, aku akan malu. Keadaan Gu Yang saat ini cukup menakutkan karena dagingnya mulai membusuk di sekitar lukanya. Tapi dia tetap tersenyum. Xia Chen dan Gu Oran juga kembali. Dari penampilan mereka yang bersemangat, sepertinya mereka telah mencapai emas. Bos, apa yang kita lakukan dengan orang-orang ini? Li Qi menunjuk sekelompok orang. Para wanita dan anak-anak sudah melarikan diri. Murid-murid biasa juga telah dikeluarkan. Hanya beberapa petinggi yang diblokir oleh prajurit Dragon Blood. Mereka berjumlah beberapa ratus, tetapi mereka adalah ahli Netter Passage. Mereka menatap Long Chen dengan ketakutan. Dengan satu kata, Long Chen akan memutuskan nasib mereka. Long Chen dengan dingin berkata, Sekte Mekanisme telah melakukan perbuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya. Pada dorongan sekecil apapun, Anda akan memusnahkan seluruh keluarga seseorang. Orang-orang sepertimu harus dibunuh sampai akhir, tapi Dragon Blood Legion ku tidak suka membunuh orang yang tidak bisa melawan. Saya akan memberi Anda cara untuk hidup, tetapi untuk apa yang Anda pilih di masa depan, itu masalah Anda sendiri. Enyahlah. Para ahli itu sangat senang mendengar ini. Beberapa dari mereka membungku dalam-dalam ke Long Chen sebelum terbang. Bos, kamu membiarkan mereka begitu saja. Bukankah mereka sekelompok orang jahat? Kata Gu Yang dengan enggan. Long Chen berkata, Apakah menurutmu mereka akan hidup hanya karena kita melepaskan mereka? Apakah Anda tahu berapa banyak orang yang telah tersinggung oleh sekte mekanisme di masa lalu? Setelah melarikan diri dari dunia kecil ini, mereka mungkin akan diburu oleh seluruh dunia. Ada banyak sekte yang membenci sekte mekanisme sampai ke intinya. Tidak perlu bagi kita untuk khawatir tentang hal itu. Ayo pergi. Long Chen dan yang lainnya terbang keluar. Mereka baru saja meninggalkan dunia kecil ketika dunia itu runtuh di belakang mereka. Sekte mekanisme telah selamanya menghilang dari dunia ini. Bab 2123 Keselanjutnya. Kekosongan di belakang mereka meledak dan membentuk lubang hitam besar yang menyedot segala sesuatu di sekitarnya. Setelah itu, lubang hitam perlahan menyusut hingga menghilang. Pegunungan tempat mereka berada memiliki lubang di dalamnya seperti binatang buas raksasa telah menggigitnya. Rajurit Dragon Blood berdiri di belakang Long Chen, menyaksikan semua itu terjadi. Mereka semua memiliki ekspresi bersemangat. Jadi bagaimana jika itu adalah sekte yang akarnya terbentang kembali ke era kuno? Bukankah itu masih dihancurkan oleh Dragon Blood Legion mereka? Orang tua, apakah kamu baik-baik saja? Long Chen menatapnya. Ha? Orang itu memiliki ranah langkah keempat Netter Passage, tetapi dia tidak memiliki kekuatan yang sesuai. Dia mengandalkan sepenuhnya pada cangkang kura-kura untuk bertahan hidup tanpa memiliki keahliannya sendiri. Melawan iblis hatinya juga menghabiskan sebagian besar kekuatannya, jadi membunuhnya hanya masalah waktu. Meskipun saya tidak bisa mengatakan itu tidak membutuhkan usaha apapun, dia tidak banyak, kata lelaki tua itu dengan acuh-ta'acuh. Long Chen tersenyum. Bagus. Xia Chen, mari kita lanjutkan ke yang berikutnya. Petik 2. Kamu masih berencana untuk bertarung? Tanya lelaki tua itu. Setelah datang ke sekte mekanisme, Long Chen telah memberitahu Xia Chen untuk membuat formasi yang dapat menghubungkan ke formasi transportasi sekte pertempuran pemisah surga. Itu adalah formasi sementara yang dibuat untuk hanya memungkinkan satu orang untuk melewatinya. Orang tua itu telah diberitahu untuk siap membantu, tetapi dia tidak tahu apa-apa tentang rencana Long Chen. He he, serang selagi setrika panas. Ras batu sangat arogan. Dengan menghancurkan mereka, kami akan menunjukkan kepada kepala aliansi bahwa Martial Heaven Alliance tidak selemah yang dia pikirkan. Dengan begitu, dia tidak akan dipaksa untuk selalu memberikan wajah kepada orang lain, kata Long Chen. Orang tua itu dihidupkan kembali. Dia selalu sangat tidak puas dengan bagaimana Ku Jianying bertindak konservatif. Untuk menggunakan kata-kata lelaki tua itu, wanita tidak cukup lugas. Ayo kita tebang kepala batu itu. Orang tua itu juga memiliki pemahaman tentang ras batu, dan dia tahu bahwa ada permusuhan yang mendalam antara mereka dan ras manusia. Xia Chen telah selesai menyiapkan formasi. Semua orang melangkah ke formasi transportasi dan menghilang, muncul kembali di dunia batu yang sunyi. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh dimanapun. Bos, saya sudah menggunakan semua bahan saya. Hanya ini yang bisa saya lakukan, kata Xia Chen. Xia Chen telah menghitung materinya dengan sangat baik. Sebagai master formasi, dia telah mengalokasikan sejumlah sumber daya untuk berbagai bagian, menggunakannya untuk efisiensi maksimum. Perhitungannya begitu sempurna sehingga dia telah menggunakan segalanya dalam formasi terakhir ini. Pekerjaan yang baik, Long Chen memuji Xia Chen. Setelah Xia Chen bergabung dengan Dragon Blood Legion, ini adalah pertama kalinya dia benar-benar memamerkan bakatnya yang luar biasa. Dia benar-benar kuat. Dengan bantuannya, Dragon Blood Legion seperti harimau dengan sayap. Long Chen bersyukur bahwa dia telah mengizinkan Xia Chen untuk bergabung kembali pada hari itu. Itu pasti keputusan yang bijaksana. Dari saat Sekte Mekanisme dan Ras Batu telah menyelinap ke wilayah Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, semuanya berada dalam kendali Xia Chen. Musuh-musuhnya telah memainkan drumnya. Mungkin jika dia memiliki bahan yang cukup, Xia Chen akan mampu menghancurkan seluruh dunia ini. Berdasarkan tanda rahasia, Si Ling Feng harus berada di belakang pegunungan ini. Tidak ada formasi yang ada. Kita bisa masuk sesuka kita, kata Xia Chen. Formasi yang dibentuk Xia Chen untuk membawa mereka ke sini adalah formasi transportasi khusus satu kali. Untuk formasi transportasi biasa, perlu ada dua simpul untuk perjalanan di antara mereka, tetapi yang telah disiapkan Xia Chen seperti menembakkan panah. Intinya dikendalikan oleh Xia Chen. Dia telah menghitung jarak dengan sempurna dan menggunakan semua sumber daya yang dia miliki dengan akurasi yang menakutkan. Ayo pergi. Dengan orang tua di sini, kita bisa memiliki banyak kepercayaan diri. Long Chen terkekeh dan berjalan maju. Ras manusia yang lebih rendah masuk ke wilayah Ras Batu dan mati. Setelah sebatang dupa, mereka melewati pegunungan dan hutan batu raksasa muncul di hadapannya. Dua ahli Ras Batu menghalangi jalan mereka. Long Chen mengayunkan Evil Moon dengan santai, melepaskan seberkas cahaya hitam yang memotong kepala mereka. Dia kemudian menendang kepala-kepala itu ke kedalaman hutan. Mereka menabrak batu dan meledak. Sekelompok otak batu juga berani menghina umat manusia. Siapa yang memberimu keberanian itu? Cibir Long Chen. Long Chen mengambil delapan langkah ke depan, setiap langkah menyebabkan auranya naik. 72 titik akupuntur di dalam tubuhnya diaktifkan sekaligus. Pedangnya ditebas. Membagi surga delapan. Pedang Long Chen seperti pisau surgawi yang mengiris kosmos. Gambar pedang besar memenuhi langit dan bumi. Itu seperti serangan orang tua itu sebelumnya. Pria tua itu tidak bisa menahan senyum. Keterampilan pemahaman Long Chen benar-benar menakutkan. Dia telah belajar mengendalikan esensi dari gerakannya sebelumnya dengan begitu cepat. Serangan Long Chen merobek hutan batu. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Hutan batu terbelah dengan rapi menjadi dua. Mencari kematian. Teriakan marah terdengar dari kedalaman hutan. Sosok raksasa muncul dan aura menakutkan muncul. Satu sosok besar demi satu datang menembak keluar dari hutan. Yang di kepala sebenarnya emas. Di sampingnya ada ribuan ahli dari ras batu. Butuh beberapa saat bagi Long Chen untuk menemukan si Ling Feng di tengah-tengah mereka. Pakar ras batu terlihat sangat mirip dengan aura yang sama juga. Jika si Ling Feng tidak kehilangan mata Long Chen mungkin tidak akan bisa memilihnya. Long Chen si Ling Feng menggertakkan giginya. Ya, ini aku. Bukankah kamu menyuruhku menunggu sampai kamu menghancurkan seluruh rasku? Saya agak tidak sabar jadi saya datang untuk menghancurkan Anda terlebih dahulu kata Long Chen dengan malas. Hancurkan ras batuku kata-kata sombong dari seseorang yang akan mati di sini hari ini. Pakar ras batu emas meraung dan menyerang melepaskan pukulan yang kuat. Cahaya keemasan berputar di sekitar tinjunya membekukan ruang di sekitarnya. Pada saat itu Long Chen merasakan tekanan yang mencekik. Tampaknya ahli ras batu emas ini sama sekali tidak lebih lemah dari Patriarch Sekte Mekanisme. Mereka benar-benar layak menjadi ras dari zaman kuno. Pondasi semacam ini menakutkan tetapi Long Chen datang dengan kartu trufnya sendiri. The Heaven Splitting Blade bersiul di udara mengiris domain emas itu. Ketika bertemu tinju ahli emas ledakan kuat mengguncang tanah. Cahaya keemasan meledak. Nada bicaramu cukup arogan. Mari kita lihat siapa yang mati di sini hari ini. Cibir lelaki tua itu. Pakar ras batu emas benar-benar dipaksa mundur saat lelaki tua itu menekan Heaven Splitting Blade ke arahnya. Pakar emas melolong dan gelombang emas melonjak keluar dari tubuhnya. Kristal yang menutupi tubuhnya terbuka seperti mata iblis menyebabkan auranya tumbuh secara dramatis. Ledakan. Orang tua dan ahli emas terbang kembali pada saat yang sama. Mereka kemudian sekali lagi saling menyerang bertemu satu sama lain di langit. Pakar emas itu seperti matahari yang terik membuatnya mustahil untuk melihat bagaimana pertarungan mereka berlangsung. Yang lain hanya bisa mendengar ledakan kuat yang bergema di awan. Pemimpin ras telah memblokir orang tua itu. Kita bisa membunuh mereka. Teriak Si Ling Feng. Pakar emas adalah pemimpin ras batu, sebuah eksistensi yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki energi emas yang jarang terlihat. Menurut pendapat Si Ling Feng, hanya masalah waktu sebelum dia membunuh orang tua itu. Setelah memberi perintah, Si Ling Feng segera menembak Long Chen, tidak menahan sama sekali. Semua wilayah ras batu berguncang bersama Si Ling Feng, dan fluktuasi aneh mengalir ke arahnya. Di sini, saya didukung oleh energi surgawi tanah leluhur. Membunuhmu semudah membunuh ayam. Long Chen, kamu mengirim dirimu sendiri ke kematianmu sendiri. Si Ling Feng tertawa jahat, semua energi bumi berkumpul di sekelilingnya. Itu bahkan terlihat dengan mata telanjang. Long Chen tidak tinggal diam. Dia memanggil cincin surgawi dan armor pertempuran naga Asure. Dengan tebasan Efil Moon, mereka bentrok dan Long Chen dipaksa mundur beberapa langkah, tangannya gemetar. Kekuatan Si Ling Feng telah tumbuh jauh lebih besar sejak terakhir kali mereka bentrok. Mati, Si Ling Feng berputar mengejar Long Chen seperti angin kencang, tinjunya menghantam Long Chen. Jadi bagaimana jika Anda didukung oleh tanah leluhur Anda? Itu tidak akan mengubah nasibmu mati di sini hari ini. Long Chen sebenarnya menyingkirkan Efil Moon. Itu masih dalam tidur dan tidak bisa membantunya. Guntur terdengar saat sayap petir muncul di punggung Long Chen, dan tombak petir muncul di tangannya. Huff, kekuatan petir tidak bisa melukai ras batuku. Tidak peduli berapa banyak trik yang kamu miliki, kamu masih akan mati di sini, Cibir Si Ling Feng. Ras batu tidak memiliki tubuh daging, jadi mereka tidak takut petir. Apakah begitu? Petir meledak dari Long Chen, mengubah tempat ini menjadi lautan petir. Tombak Pertempuran Jiwa Petir Liar Lautan petir kemudian diserap menjadi satu tombak petir raksasa yang menembus ke arah Si Ling Feng. Bab 2124 Pertempuran dengan balap batu. Si Ling Feng memblokir tombak petir dengan tangannya, tetapi setelah ledakan yang menggelegar, retakan menutupi lengannya. Mereka hampir meledak, terbang kembali, Si Ling Feng ngeri. Petir ini. Perlombaan batu tidak takut dengan kilat, tetapi kilat Long Chen memiliki kekuatan pemusnahan. Itu bukan semacam seni magis, tetapi lebih seperti hukum. Hukum pemusnahan ini adalah sesuatu yang menjadi ancaman bahkan bagi Si Ling Feng dengan tubuh batunya. Long Chen tersenyum dingin, tidak masalah jika Anda memiliki tubuh batu atau bahkan baja. Selama Anda masih hidup, Anda bisa dibunuh oleh kekuatan destruktif dari kesusahan surgawi. Tentu saja, tubuh Si Ling Feng istimewa dan memiliki ketahanan alami terhadap kekuatan petir, atau dia akan hancur berantakan oleh serangan itu. Saat Long Chen dan Si Ling Feng bertarung, para prajurit Dragon Blood mengerumuni para ahli ras batu. Kali ini, para prajurit Dragon Blood tidak bertarung satu per satu. Sebaliknya, mereka membentuk formasi khusus dengan jumlah mereka. Ada lebih dari seribu dari mereka. Mereka memanggil manifestasi mereka, dan setelah dihubungkan bersama oleh formasi, manifestasi mereka berubah menjadi medan kekuatan yang aneh. Energi surgawi Dao dari lebih dari seribu prajurit Dragon Blood berkumpul bersama. Para pejuang merasakan jiwa mereka terhubung bersama dan dapat menyampaikan pikiran satu sama lain. Bang! Goyang adalah yang pertama mencapai targetnya, dan dia melepaskan serangan tombak yang kuat. Dalam sekejap mereka bentrok, sejumlah besar kekuatan mengalir ke dalam dirinya, dan lawannya, yang menyaingi ahlinya terpasej langkah ketiga, terbunuh seketika. Haha, idiot dari ras batu, hari ini kami akan menunjukkan kekuatan sebenarnya dari Dragon Blood Legion. Goyang tertawa heroik. Setelah membentuk formasi ini, para prajurit Dragon Blood kagum menemukan bahwa ketika energi mereka bergabung ke dalam manifestasi mereka, mereka dapat dengan bebas membaginya dengan sesama prajurit mereka. Ini jauh lebih efisien dari sebelumnya. Saat itu, Guoran telah menemukan Dragon Blood Cross dengan menyerap energi dari mereka semua melalui armor mereka. Namun sekarang, mereka hanya bisa memberikan sedikit energi kepada Goyang hanya dengan pikiran. Tidak perlu ada armor yang menghubungkan mereka. Meskipun masing-masing dari mereka hanya memberinya sedikit energi, itu masih energi dari lebih dari seribu orang. Itu menyebabkan kekuatan Guoyang melompat ke titik di mana dia berhasil membunuh lawannya dalam satu pukulan. Membunuh Bunuh kepala batu ini Prajurit Dragon Blood disegarkan dan mempertahankan formasi ini. Mereka menabrak keras batu. Menghancurkan sayap surgawi petir. Dengan tepukan guntur, sayap Longchen bergabung menjadi satu, berubah menjadi bilah yang menebas dari langit. Bumi tercabik-cabik dan kehendak destruktif memenuhi dunia. Pada saat ini, Si Ling Feng merasakan sensasi kematian menyelimutinya. Menginjak tanah, bumi di sekitarnya mulai bersinar terang. Dia melepaskan pukulan yang kuat. Sundering Lightning Heavenly Wings menebas tanpa ampun dan lengan Si Ling Feng hancur. Dia terbang kembali. Mati, Longchen terbang mengejarnya seperti sambaran petir. Dia harus mengakhiri pertempuran ini dengan cepat karena dia kehabisan yuan spiritual dan kekuatan spiritual setelah pertempuran berturut-turut. Teratai api pemusnahan dunia dan bentuk kedelapan dari Split the Heavens khususnya telah menghabiskan banyak energinya. Dia sekarang mengandalkan Lei Long untuk terus berjalan. Tombak petirnya menusuk ke arah kepala Si Ling Feng. Longchen, kamu tidak bisa. Tiba-tiba, tirai air muncul di depannya. Tombak petirnya mengenai tirai air, menembusnya, dan mengenai kepala Si Ling Feng. Sebuah lubang dibor ke dahi Si Ling Feng, tetapi tidak menembus seluruhnya. Si Ling Feng jatuh kembali, menabrak batu. Perizu yue, apa yang kamu lakukan? Longchen memandangi sosok cantik yang muncul di depannya. Itu adalah jenius top keluarga Namong, Namong Zui Yue. Karena gangguannya, pukulan membunuhnya telah melemah. Kalau tidak, Si Ling Feng akan mati sekarang. Longchen, kamu tidak bisa membunuhnya. Jika Anda melakukannya, Anda tidak akan bisa pergi dari sini hidup-hidup. Anda harus segera berhenti. Namong Zui Yue mengiriminya pesan penting, pesan yang bukan karena perhatiannya dan juga karena gugup. Longchen dikejutkan oleh ini. Dia menganggap Namong Zui Yue sebagai teman dan tidak berpikir bahwa dia akan menyakitinya. Namun, apa yang dia maksud dengan mengatakan dia tidak akan bisa pergi dari sini hidup-hidup. Tepat pada saat ini, suara lelaki tua itu juga terdengar di benaknya. Longchen, ada keberadaan mengerikan yang tersembunyi di bawah tanah ras batu. Kita harus berhenti berkelahi dan bersiap untuk pergi. Semuanya, saya Namong Yao. Bisakah saya meminta semua orang yang hadir untuk memberi wajah keluarga Namong dan berhenti berjuang untuk saat ini? Tepat pada saat ini, seorang pria parubaya berjubah putih berjalan dengan sekelompok orang. Legion Darah Naga berhentilah untuk saat ini. Longchen mendapat firasat buruk. Dengan karakter lelaki tua itu, baginya untuk mengatakan bahwa dia ingin mundur berarti bahwa apapun yang terjadi, itu bahkan lebih buruk dari yang dia bayangkan. Kebetulan mereka bisa mundur sekarang dengan keluarga Namong sebagai alasan. Tepat setelah orang-orang keluarga Namong tiba, lebih banyak kelompok muncul. Longchen dengan cepat melihat orang-orang keluarga Dongfang, termasuk kepala keluarga mereka dan Dongfang Yu Yang. Dia kemudian juga melihat Beitang Rusuang berdiri di samping seorang wanita berambut putih yang terlihat sangat tua. Dia menatap Longchen dengan kaget. Ada terlalu banyak ahli yang hadir, jadi tidak nyaman baginya untuk berbicara dengannya. Ketika dia melihatnya melihat ke atas, dia memelototinya, takut dia akan mengemukakan omong kosong tentang bagaimana meskipun mereka berdua disatukan, dia tidak bisa menikahinya. Era besar telah datang. Ini adalah gelombang kejeniusan tetapi juga menunjukkan bahwa kesengsaraan besar akan terjadi. Pada saat ini, Benua Surga Beladiri harus bersatu dan fokus pada kultivasi untuk melawan penjajah. Saudara Junior Longchen, Anda harus memahami prinsip ini juga. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa kamu harus bertindak seperti ini. Apakah sedikit ketidakharmonisan layak diperjuangkan sampai mati? Anda telah menghancurkan sekte mekanisme. Sekarang Anda bahkan tidak akan melepaskan perlombaan batu. Apakah menghancurkan kekuatan inti Benua benar-benar menguntungkanmu? Kepala keluarga Dongfang menggelengkan kepalanya ke arah Longchen, menghela nafas kecewa. Mendengar bahwa sekte mekanisme telah dihancurkan, beberapa orang tersentak. Namong Zhu Yue dan Bei Tang Rusuang menutup mulut mereka. Namong Zhu Yue berpikir bahwa alasan mereka tiba tepat waktu adalah karena tempat ini adalah wilayah Suan Tengah, dan bahwa wilayah Ras Batu tidak terlalu jauh dari keluarga Namong. Kekuatan lain juga memiliki mata di mana-mana, dan gerakan seperti itu tidak bisa lepas dari mereka, jadi mereka bergegas. Awalnya, mereka mengira bahwa keberadaan apapun yang bertarung melawan Ras Batu pastilah keberadaan yang sangat besar, tetapi ketika mereka tiba, itu sebenarnya lebih dari seribu orang dari Dragon Blood Legion Longchen. Lebih dari seribu orang telah berani menyerbu ke tanah leluhur Ras Batu. Melihat mayat Ras Batu mengotori tanah, serta si Ling Feng yang memiliki lubang di kepalanya dan lengannya hilang, orang-orang menghirup udara dingin. Apakah Dragon Blood Legion benar-benar menakutkan? Pada saat ini, lelaki tua dan ahli emas itu berhenti bertarung, mundur ke sisi masing-masing. Pakar emas melihat mayat-mayat di tanah dan niat membunuh meledak darinya. Namun, dalam pertarungannya melawan lelaki tua itu, dia telah menggunakan kekuatan penuhnya dan tidak dapat melakukan apapun padanya. Sekarang dia mendengar bahwa sekte mekanisme telah dihancurkan, dia terkejut. Ras Batu sebenarnya memiliki hubungan rahasia dengan sekte mekanisme. Mereka memberikan beberapa biji surgawi di wilayah mereka ke sekte mekanisme, dan sekte mekanisme diam-diam menciptakan formasi untuk Ras Batu. Keduanya sangat tertutup, dan tidak ada orang lain yang tahu tentang hubungan mereka. Inilah sebabnya ketika Zhao Huji dikalahkan oleh Long Chen selama pengumpulan pahlawan masa lalu dan sekarang, Si Ling Feng telah ikut campur untuk mencegahnya terbunuh. Ras Batu tidak pernah membayangkan bahwa keberadaan sekuat sekte mekanisme akan dihancurkan. Ras Batu bahkan telah bersiap untuk mengirim pesan yang meminta bala bantuan. Tatapan semua orang terkunci ke Long Chen, hanya untuk melihatnya dengan acu-ta'acu berkata, Tuan keluarga Dong Fang harus memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Jadi, mungkinkah Anda melewatkan fakta bahwa sekte mekanisme dan Ras Batu telah mencoba menyelinap menyerang Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow sebelum ini, memaksa kami untuk memburu mereka. Karena Anda tidak tahu apa yang telah terjadi, tidakkah menurut Anda munafik bagi Anda untuk menilai kami secara membabi buta seperti Anda secara etis lebih unggul. Petik 2 Jika Anda mengatakan bahwa sekte mekanisme dan Ras Batu bergandengan tangan untuk menyerang Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, lalu bagaimana tidak ada cedera di antara Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow? Ejek seseorang dari keluarga Dong Fang, jelas meragukan kata-kata Long Chen. Jangan bicara omong kosong. Tegur Dong Fang Yu Yang. Dari, mungkinkah kita harus menunggu sampai beberapa dari kita mati sebelum melakukan serangan balik? Apakah Anda yakin Anda memiliki otak di kepala Anda? Kalau tidak, mengapa Anda mengatakan sesuatu yang begitu bodoh? Cemoh Long Chen. Tidak heran Dong Fang Yu Yang akan menegur orang ini. Mari kita tidak membicarakan hal-hal yang tidak berarti. Apakah keluarga Dong Fang berencana bertindak sebagai hakim atas masalah ini? Jika demikian, maka pertama-tama kita harus mendiskusikan apakah Anda memenuhi syarat untuk melakukan hal seperti itu atau tidak. Petik 2 Orang tua itu akhirnya membuka mulutnya, matanya bersinar terang saat dia melihat kepala keluarga Dong Fang. Bab 2125 pikirkan itu berakhir. Tatapan semua orang tertuju pada lelaki tua itu begitu dia berbicara. Sebenarnya, barusan, beberapa orang diam-diam mengamati dan memperkirakannya. Alasan dia menarik begitu banyak perhatian adalah karena dia jelas hanya ahline terpase celangkah ketiga tetapi mampu melawan pemimpin Ras Batu. Selanjutnya, melihat puluhan luka di tubuh pemimpin Ras Batu, mereka bahkan lebih curiga tentang identitasnya. Apakah dirimu yang terhormat adalah penguasa sekte pertempuran pemisah surga? Tanya kepala keluarga Dong Fang. Ya, ini aku, seseorang menggertak anak-anak keluarga saya, dan saya keluar untuk mendukung mereka. Orang tua itu dengan dingin berkata, saya tidak suka membuang-buang kata. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang memenuhi syarat untuk menghakimi kita para pria. Jika Anda tidak menyukainya, maka mari kita bertarung. Petik 2 Orang tua itu tidak menyukai pemimpin keluarga Dong Fang ini. Tanpa membedakan antara benar dan salah, dia pertama kali mengajukan kritik terhadap Long Chen, membuat orang tua itu kesal. Di mata lelaki tua itu, tidak ada tindakan Long Chen yang salah. Faktanya, ketika dia melihat Long Chen benar-benar memilih untuk tidak menghapus wanita dan anak-anak sekte mekanisme, bahkan menyelamatkan beberapa ahli mereka, dia merasakan kekaguman yang lebih besar atas keberanian Long Chen. Alasan orang memusnahkan musuh sampai ke akar-akarnya adalah karena mereka takut, takut pada orang-orang yang membalas dendam nanti. Tetapi para ahli sejati tidak takut akan hal itu. Pada saat itu, jika Long Chen telah membunuh orang-orang itu atau bahkan hanya berdiri saat dia membiarkannya terjadi, lelaki tua itu akan merasa sedikit kecewa. Jadi tindakan Long Chen sangat sesuai dengan keinginan lelaki tua itu. Bagi seseorang yang mengkritik tindakan Long Chen segera memprovokasi dia. Semuanya, semuanya, izinkan saya mengatakan sesuatu terlebih dahulu. Sekarang benar-benar bukan waktu untuk perselisihan internal. Bertarung di antara kita sendiri hanya akan melemahkan kekuatan benua surga bela diri. Setiap kekuatan sangat berharga. Setiap kehilangan kita berarti lebih banyak bahaya. Jika Anda memiliki kekuatan, lalu mengapa tidak bersatu melawan orang luar? Saran pria parubaya dari keluarga nangong. Senior, orang-orang ini berbeda dari orang normal. Mereka berpikir bahwa mereka yang paling pintar, bahwa mereka yang paling penting bagi benua, seolah-olah benua tidak akan dapat bertahan tanpa mereka. Mengira aku lemah, beberapa dari mereka ingin membunuhku. Hari ini, saya menghancurkan sekte mekanisme dan datang untuk membalas dendam terhadap ras batu untuk menunjukkan kepada orang-orang bermata anjing lainnya bahwa saya, Long Chen, bukan orang lemah. Jika mereka ingin datang kepada saya, maka kita akan melihat siapa yang harus takut pada yang lain. Saya tidak punya banyak, tetapi saya memiliki sekelompok saudara lelaki berdarah panas yang tak kenal takut yang akan menemani saya dan siapapun yang ingin bertarung sampai mati, kata Long Chen dengan dingin. Long Chen telah mengamati bahwa orang-orang yang datang ke sini adalah orang-orang dengan status tinggi dari kekuatan tertinggi yang telah mengalir turun dari zaman kuno. Banyak dari mereka pasti memandang rendah dirinya. Kata-katanya tepat untuk orang-orang itu. Itu tidak penting jika mereka ingin memandang rendah dirinya. Tetapi jika mereka memprovokasi dia, maka mereka tidak bisa menyalahkan dia karena kejam. Jika dia tidak dapat membangun reputasi dan prestisinya sendiri di sini, dia hanya akan menemukan masalah yang lebih besar menunggunya di masa depan. Dia tidak akan pernah mendapatkan waktu untuk berkultivasi dengan benar dan meningkatkan dirinya sendiri. Meskipun dia hanya seorang murid bintang kehidupan, kata-katanya sangat kuat. Bahkan di hadapan begitu banyak ahli yang kuat dan kuno, dia masih mendominasi dan perkasa. Bei Tang Rusuang menghela nafas di dalam. Long Chen memiliki lebih banyak sisi padanya daripada yang dianggap sebagai dia di awal. Namun, dibandingkan dengan Long Chen yang mendominasi ini, dia lebih suka pria yang menggoda dan licin yang dia kenal. Long Chen itu merasa lebih santai dan nyata. Anak kecil ini sangat baik. Gadis, kamu harus memikirkannya. Wanita tua di samping Bei Tang Rusuang tersenyum ketika dia melihat Long Chen berbisik kepada Bei Tang Rusuang. Nenek, kamu telah tertipu olehnya. Orang ini adalah yang tak tahu malu, kata Bei Tang Rusuang. Omong kosong, mata tuaku ini telah melihat seluruh dunia. Kapan saya pernah dibodohi? Hanya dengan pandangan sekilas, saya dapat mengatakan bahwa dia sangat peduli dengan hubungan. Dia adalah seseorang yang layak dipercayakan hidup oleh orang lain, kata wanita tua itu. Wanita tua ini adalah kepala keluarga Bei Tang saat ini dan dapat dianggap sebagai monster kuno dari ujung kepala hingga ujung kaki. Meskipun Bei Tang Rusuang adalah seorang jenius tertinggi yang telah disegel selama ribuan tahun, dia masih memanggil neneknya. Karena kamu tahu dia peduli dengan hubungan, mengapa memintaku untuk mempertimbangkan sesuatu? Dia sudah memiliki wanita di rumahnya, sampai-sampai rumahnya hampir meledak. Untuk apa aku pergi? Kata Bei Tang Rusuang dengan kesal. Gadis bodoh, meskipun dia sudah memiliki banyak wanita, bukankah masih ada perbedaan di antara mereka? Wanita tua itu tersenyum. Nenek, berhenti, atau aku akan marah. Sangat normal bagi pria untuk memiliki istri dan selir. Selama dua orang akur, mengapa repot-repot? Biarkan saya memberitahu Anda, jangan berpikir bahwa hanya karena Anda memiliki wajah yang bagus dan tubuh yang bagus, Anda akan diatur. Temperamenmu ini tidak menarik. Berhati-hatilah agar gadis dari keluarga namong itu mendahului Anda di sini. Petik 2. Cek, siapa yang peduli? Jika dia menginginkannya, dia bisa memilikinya. Cemooh Bei Tang Rusuang. Saat mereka berdua diam-diam berbicara, pria parubaya dari keluarga namong berkata, masalah ini hanya kesalahpahaman dari awal hingga akhir. Pada awalnya, murid-murid sekte mekanisme salah menilai saudara Long dan tidak menghormatinya, menyebabkan dia membunuh mereka dalam kemarahannya. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang itu. Zhao Wuji yang picik, dan menambahkan sifat sekte mekanisme yang tidak masuk akal, yang saya yakin semua orang tahu, masalah ini tidak dapat sepenuhnya disalahkan pada Long Chen. Adapun Ras Batu, permusuhan mereka dengan Long Chen hanya berasal dari beberapa persahabatan antara pihak-pihak tertentu dan tidak begitu dalam. Bagian dari Tao Surgawi adalah kompetisi alami, dan sulit untuk menghindari semua konflik. Ras Batu mengirim orang untuk membantu serangan menyelinap sekte mekanisme pada Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, dan Long Chen melakukan serangan balik. Benar-benar tidak ada cara untuk mengatakan siapa yang benar atau salah dalam masalah ini. Omong kosong, Long Chen mengambil salah satu mataku dan belum mengembalikannya. Itu adalah penghinaan terhadap Ras Batu. Dia yang memulainya, marah si Ling Feng. Pria parubaya dari keluarga Namong mengerutkan kening dengan kesal. Dia adalah adik laki-laki dari kepala keluarga-keluarga Namong saat ini, dan statusnya sebenarnya tidak berbeda dengan kepala keluarga. Untuk si Ling Feng meneriakinya seperti ini menjengkelkan. Ling Feng, jangan kasar pada seniormu. Cepat dan minta maaf, teriak pemimpin emas Ras Batu. Meskipun Ras Batu adalah tirani, pria parubaya itu berasal dari keluarga abadi. Mereka tidak bisa secara acak menyinggung perasaannya. Selanjutnya, para ahli yang bergegas ke sini berasal dari Ras Manusia. Ras Batu sudah memiliki beberapa permusuhan antara mereka dan Ras Manusia. Jika mereka menyinggung semua orang di sini, itu pasti bukan hal yang baik untuk Ras Batu. Ras Batu awalnya berpikir bahwa era besar berarti bahwa akhirnya waktu mereka untuk bersinar, tetapi kedatangan Long Chen telah menyebabkan kepercayaan diri mereka hancur. Hanya kekuatan kecil yang dia bawa telah membuat mereka tidak berdaya untuk melawan. Jika Namong Zhu Yue tidak ikut campur pada saat terakhir, si Ling Feng akan terbunuh. Satu-satunya cara pemimpin Ras bisa menyelamatkan si Ling Feng adalah jika dia menggunakan kartu truf terakhir itu, tapi sekarang bukan waktunya untuk melakukan itu. Jika mereka melakukannya, Ras Batu akan kehilangan kesempatan untuk benar-benar menjadi terkenal. Jadi meskipun begitu banyak ahli yang kuat telah datang ke Ras Batu, pemimpin Ras masih bertahan. Permintaan maaf saya, si Ling Feng membuat permintaan maafnya dengan sangat enggan. Tidak apa-apa, kami hanya berbicara, jadi jangan membawa emosi ke dalamnya. Kami datang ke sini bukan untuk menonton, tetapi untuk menyelesaikan setiap konflik yang ada. Jika Ras Batu Anda berpikir bahwa kata-kata saya bias ke pihak manapun, maka saya tidak akan repot-repot menyianyiakan usaha, kata pria paruh baya itu. Senior, aku tidak mencoba untuk tidak menghormatimu, tapi Long Chen bertindak terlalu jauh. Bagaimana saya bisa menanggung permusuhan karena mata saya dicuri? Tanya si Ling Feng. Sekarang kamu memikirkan permusuhan itu. Ketika Anda memprovokasi dan menghina saya selama pelelangan, tidakkah Anda merasa senang karenanya? Lalu kau tiba-tiba menyelinap menyerangku selama pertarunganku melawan Zhao Wuji. Bukankah kamu juga bahagia saat itu? Apa? Setelah saya mengambil mata Anda, Anda tidak lagi merasa bahagia. Tidak mungkin bagiku untuk berbicara masuk akal dengan orang idiot sepertimu. Kami dapat memulai pertempuran sekarang jika Anda mau, Cibir Long Chen. Idiot batu ini hanya ingat bahwa Long Chen mengambil matanya tetapi benar-benar lupa tentang semua hal yang telah dia lakukan untuk memprovokasi tindakan itu. Selama pelelangan, dia telah menghina Namong Zhu Yue, tetapi dia memiliki pengendalian diri yang besar dan mengabaikannya, menyebabkan dia kemudian langsung memprovokasi Long Chen. Hal-hal itu sudah lama dilupakan olehnya, jadi yang dia ingat hanyalah bahwa Long Chen telah mengambil matanya dan pantas mati. Pada saat ini, wanita tua dari keluarga Beitang akhirnya berbicara, membangun kebaikan dan dendam adalah berkultivasi. Siklus karma tidak pernah berakhir. Adapun permusuhan pribadi Anda, tidak seorang pun dari kami ingin mengganggu mereka karena kami tidak ingin menyanyiakan upaya pada sesuatu yang mustahil. Daripada meminta Anda untuk menyelesaikan permusuhan Anda, saya akan bertanya apakah mungkin bagi Anda untuk mendorong kembali menyelesaikan permusuhan itu sampai setelah era kegelapan. Kekuatan setiap ahli akan diperlukan untuk menghadapi era kegelapan. Apakah proposal saya ini dapat diterima? Secara alami, Anda dapat menolak, dan kami tidak akan memaksanya. Kami hanya akan menonton saat Anda bertarung sampai mati. Petik 2 Kepala keluarga Beitang benar, keluarga Namong kami percaya hal yang sama. Saya percaya bahwa keluarga Dongfang adalah sama. Pria parubaya itu menoleh ke kepala keluarga Dongfang. Kepala keluarga Dongfang tersenyum ringan. Tentu saja, kami berharap benua surga Beladiri dapat damai, meskipun itu hanya sementara. Ketika datang ke konflik, mengapa tidak mungkin untuk bertahan sedikit? Kita semua adalah makhluk hidup dari benua surga Beladiri dan harus menjaga kelangsungan hidup benua itu. Meskipun kata-katanya agak netral, Longchen mendengar nada yang berbeda di dalamnya, nada yang sepertinya mengatakan Longchen sengaja menyebabkan masalah. Longchen menatapnya dengan rasa ingin tahu. Bukankah orang tua ini bertindak seperti orang baik terakhir kali? Kenapa dia menargetkannya sekarang? Longchen melihat dari keluarga Dongfang ke keluarga Namong dan keluarga Beitang dan sepertinya telah memahami sesuatu. Bab 2126 Kartu Tram Balap Batu Karena bahkan para senior dari keluarga Namong dan keluarga Beitang telah berbicara, maka aku secara alami harus memberimu wajah ini. Aku sementara bisa mengesampingkan dendam ras batu yang menyelinap menyerang ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Namun, masalah ini tidak akan berakhir di sini saja. Saya tidak akan membiarkan orang-orang saya menderita kerugian, kata Longchen ringan. Mendengar itu, Namong Zuyue tersenyum dan menghela nafas lega. Melihat reaksi itu, Beitang rusuang menyipitkan matanya. Mungkinkah Namong Zuyue benar-benar memiliki niat seperti itu terhadap Longchen? Adik laki-laki Longchen benar-benar orang yang bijaksana. Pria parubaya dari keluarga Namong tersenyum. Karena semua orang telah memberikan saran mereka, ras batu saya tidak akan kasar. Hal ini dapat dikesampingkan. Nanti kita selesaikan, kata pemimpin ras batu. Semua orang menganggup di dalam. Hasil ini sesuai dengan harapan mereka. Hubungan ras batu dengan ras manusia tidak terlalu baik. Cukup banyak konflik yang terjadi antara kedua belah pihak sepanjang sejarah, dan meskipun negara-negara besar tidak memiliki konfrontasi langsung dengan mereka, perilaku ras batu telah membuat mereka kesal. Longchen, serahkan mataku. Teriak si Ling Feng. Akan lebih baik jika kamu meninggalkan kata-kata seperti itu untuk waktu tidur. Longchen menggelengkan kepalanya. Apa artinya itu? Tanya si Ling Feng. Itu berarti bahwa di malam hari, saya akan memperlakukannya sebagai tidur sambil berbicara, kata Longchen acuh tak acuh. Anda, si Ling Feng sangat marah, tetapi jika Longchen menolak untuk menyerahkannya, dia juga tidak bisa memaksanya. Semuanya, kamu bisa melakukan sesukamu. Ras batuku tidak akan menemanimu. Pemimpin ras batu kembali ke hutan batu, tidak ingin menghabiskan waktu lagi dengan para ahli manusia ini. Si Ling Feng memelototi Longchen sebelum juga dibujuk untuk pergi oleh sesama ahli ras batu. Setelah ahli ras batu pergi, kepala keluarga Dong Feng mengucapkan beberapa kata perpisahan kepada semua orang sebelum juga pergi. Dalam pandangan Longchen, ketiga keluarga abadi ini hanya memiliki tingkat kesopanan permukaan satu sama lain. Sepertinya hubungan mereka tidak terlalu baik. Teman muda Longchen, bagaimana kalau datang ke keluarga Beitang saya sebagai tamu selama beberapa hari? Rusuang bisa bermain denganmu. Anak-anak muda seperti Anda dapat bertukar petunjuk dan tumbuh bersama. Wanita tua dari keluarga Beitang tersenyum ramah pada Longchen. Para ahli lainnya menatap. Apa ini? Apakah keluarga Beitang memutuskan bahwa Longchen sesuai dengan selera mereka dan menginginkan menantu baru? Nenek, Beitang Rusuang tidak menyangka neneknya akan mengatakan hal seperti itu. Dia tidak siap sama sekali. Sebenarnya ada hal yang begitu bagus. Longchen tersenyum cerah. Jika kamu berani datang, aku akan membunuhmu. Mengancam Beitang Rusuang setelah melihat Longchen kembali ke wujudnya. Huh, itu masih kata-kata yang sama. Aku tidak bisa memberikan hatiku padamu, desah Longchen. Siapa yang mau? Jika kamu terus berbicara, aku akan mencekikmu. Beitang Rusuang benar-benar terlihat seperti dia akan menggigit Longchen seperti ini. Aku baru saja selesai menyiapkan air liur naga transformasi puncak dao, tapi karena kamu sangat murah hati, aku hanya bisa berterima kasih. Aku akan membalas kebaikanmu suatu hari nanti. Longchen menangkupkan tinjunya. Longchen, kamu terlalu tak tahu malu. Beitang Rusuang tidak menyangka Longchen benar-benar memiliki penipu yang tersembunyi di dalam kata-katanya. Saat itu, dia dan Namong Zuyue masing-masing telah meminjamkan Longchen 50 tetes air liur naga transformasi puncak dao, itulah sebabnya Longchen dapat membeli tungku pemurnian bulan dan bintang. 50 tetes itu tidak banyak bagi mereka, tetapi setelah hutang ini ditipu, dan menambahkan ekspresi terima kasih Longchen yang berlebihan, Beitang Rusuang benar-benar ingin memukulnya. Bagaimana orang yang tidak tahu malu seperti itu dilahirkan di dunia ini? Adapun yang lain, mereka bingung dengan apa yang sedang terjadi. Hanya Namong Zuyue yang menutupi mulutnya, menahan tawa. Haha, senang menjadi muda. Longchen, Anda bisa datang ke keluarga Beitang saya kapanpun Anda mau. Untuk saat ini, saya memiliki hal-hal untuk ditangani di rumah. Wanita tua dari keluarga Beitang tersenyum dan pergi. Senior, hati-hati, kata Longchen buru-buru. Beitang Rusuang memegang lengan wanita tua itu saat mereka pergi. Dia tidak lupa memelototi Longchen sebelum pergi, mengangkat Tinju ke arahnya. Dari awal hingga akhir, orang-orang keluarga Beitang tidak mengatakan apapun kepada orang-orang keluarga Namong. Tampaknya permusuhan antara kedua keluarga tidak begitu mudah untuk diselesaikan. Yang lain juga mulai pergi. Baru saat itulah Namong Zuyue mengirim pesan ke Longchen. Hati-hati, tidur di bawah tanah ras batu adalah semangat kepahlawanan si Changsheng. Kepala keluarga bahkan curiga bahwa si Changsheng belum sepenuhnya mati. Jika Anda telah membunuh si Lingfeng, Anda mungkin telah memaksa ras batu untuk membangunkan si Changsheng. Baru pada saat itulah Longchen mengerti mengapa Namong Zuyue menghentikannya. Itu hampir menyebabkan kesalahpahaman di antara mereka berdua. Terima kasih banyak atas peringatanmu. Aku akan mengingat bantuan ini. Tidak perlu terima kasih. Hanya saja, jangan menipu saya dari air liur naga transformasi puncak dao saya. Saya tidak bisa dibandingkan dengan Peri Rusuang dan saya sangat miskin. Namong Zuyue sebenarnya menggoda Longchen. Batuk, aku pasti tidak akan. Tapi saku saya agak ketat akhir-akhir ini, jadi tolong bermurah hati dan perpanjang tenggat waktu. Longchen dengan canggung terbatuk. Dia tidak benar-benar menipu Beitang Rusuang. Itu hanya lelucon. Adik laki-laki Longchen, dengan begitu banyak kejeniusan tertinggi yang muncul, bukanlah ide yang baik untuk membuat terlalu banyak musuh. Selama letusan aliran Ki, jika orang lain menolak Anda, Anda tidak akan dapat menyerap aliran Ki apapun, jadi berhati-hatilah, kata pria parubaya dari keluarga Namong. Terima kasih banyak atas peringatannya. Junior ini akan mengingatnya. Longchen menangkupkan tinjunya. Pria parubaya itu mengangguk. Kepada lelaki tua itu, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Selamat tinggal. Namong Zuyue juga mengucapkan selamat tinggal kepada Longchen sebelum pergi. Bos, aku sangat mengagumimu. Hanya bagaimana Anda melakukannya? Guoran memandang Longchen dengan penuh hormat. Melakukan apa? Tanya Longchen. Bagaimana kamu bisa merayu perisurgawi keluarga Beitang dan Namong? Enyahlah, tidakkah kamu lihat bahwa aku belum berhasil merayu mereka? Maksudku, aku tidak pernah mencoba merayu mereka. Bocah kecil, aku memperingatkanmu, jangan coba-coba membisikkan masalah ini di telinga Wan Air, Longchen memperingatkan. Guoran terkadang tidak memikirkan apa yang dia katakan, melibatkan Longchen. Hahaha, Gu yang dan yang lainnya tertawa. Ada banyak waktu ketika mereka minum bahwa Guoran minum terlalu banyak dan lidahnya longgar. Dia telah melibatkan Longchen beberapa kali. Longchen melihat ke atas hutan batu. Semangat kepahlawanan si Changsheng. Selain itu, bahkan tidak dikonfirmasi apakah si Changsheng masih hidup atau mati. Itu agak merepotkan. Ayo pergi. Xia Chen mengeluarkan perahu terbang, dan mereka semua naik. Dengan semua bahannya dihabiskan, mereka hanya bisa menggunakan kapal terbang untuk bepergian. Di kapal terbang, lelaki tua itu memanggil Longchen untuk percakapan pribadi, menanyakan apa yang dikatakan Nangong Zuyue. Longchen mengulangi kata-katanya yang tepat. Orang tua itu mengangguk. Benar-benar ada sesuatu yang menakutkan di bawah ras batu. Saya merasakannya ketika Anda mengalahkan si Ling Feng. Ada fluktuasi dari sesuatu yang disegel, tetapi ras batu tidak mampu membentuk formasi seperti itu. Mereka pasti mendapat bantuan sekte mekanisme. Jika yang disegel adalah roh kepahlawanan si Changsheng, maka masalah ini adalah bencana. Apakah si Changsheng itu benar-benar kuat? Tanya Longchen. Meskipun gelar kaisar diberikan sendiri, dan dia tidak dapat benar-benar berada di antara tiga kaisar, dia memiliki tingkat kekuatan itu. Dia adalah eksistensi yang melampaui imajinasimu. Hanya saja tidak jelas seberapa banyak spiritualitas yang dipertahankan oleh semangat kepahlawanannya. Mungkin mereka menunggu si Ling Feng untuk menyerap aliran ki dunia sebelum roh kepahlawanan merasukinya, setelah mengalami bentuk reinkarnasi, kata lelaki tua itu dengan berat. Dia benar-benar bisa bereinkarnasi, tanya Longchen, merasa terkejut. Reinkarnasi ini bukanlah reinkarnasi yang kamu pikirkan. Ini dapat dianggap sebagai bentuk warisan yang diperpanjang. Ini akan memberikan semua kemampuan surgawi si Changsheng ke si Ling Feng. Jangan meremehkan warisan itu. Seseorang yang bisa disebut kaisar harus memiliki kemampuan surgawi yang menggetarkan. Setelah dikuasai, pengguna mungkin menggulingkan langit dan bumi, peringatan lelaki tua itu. Huff, kalau begitu aku tidak takut padanya. Bahkan jika dia menguasai kemampuan kaisar batu, legiun darah naga dan aku akan menebasnya, kata Longchen dengan percaya diri. Selama dia menyempurnakan pil seratus bunga dao resonasi yang cukup, legiun darah naga akan menjadi empirean yang sepenuhnya terbangun. Dengan item surgawi, baju besi yang kuat, dan formasi besar yang menghubungkan mereka bersama, siapa yang bisa bersaing dengan mereka. Kalau begitu bagus, teratai api milikmu itu sangat kuat, tapi ingat, sembilan bentuk Split the Heavens bahkan lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Jika Anda punya waktu, Anda harus fokus padanya, dan itu tidak akan mengecewakan Anda. Sembilan bentuk Split the Heavens meniru pepatah, tahu satu hal, tahu sepuluh ribu hal. Sebenarnya, penguasaan Anda saat ini dari bentuk kedelapan dari Split the Heavens lebih rendah daripada Bao Bu Ping dan Chang Hao. Hanya saja keinginanmu jauh lebih kuat dari mereka, membuatnya lebih kuat. Namun, Anda tidak mengolah kanon suci dewa pertempuran. Teknik kultivasi Anda berbeda, jadi saya tidak bisa mengajari Anda beberapa hal. Anda harus mencari tahu sendiri, kata lelaki tua itu. Longchen mengolah seni tubuh Hegemon sembilan bintang, dan meskipun ketika dia menggunakan Split the Heavens dia menggunakan titik akupuntur yang sama, fondasinya berbeda. Kanon suci dewa pertempuran sekte pertempuran pemisah surga adalah satu set dengan sembilan bentuk Split the Heavens. Jadi lelaki tua itu tidak tahu bagaimana mengajari Longchen hal-hal tertentu. Mereka dengan cepat tiba di sebuah kota, melangkah dari kapal terbang, mereka dengan patuh melangkah ke formasi transportasi. Tidak lama kemudian, gelombang besar membubung di benua surga bela diri saat berita eksplosif menyebar. Bab 2127 Keuntungan Besar Tumor ganas dari dunia kultivasi yang tidak dapat dihilangkan selama bertahun-tahun yang dikenal sebagai sekte mekanisme sebenarnya telah dihancurkan oleh Longchen. Berita ini dengan cepat menyebar, dan orang-orang tidak berani mempercayainya. Tetapi seiring berjalannya waktu, informasi datang dari murid-murid sekte mekanisme yang berlari ke segala arah, membenarkan berita ini. Sebuah sekte dengan sejarah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sebuah sekte yang telah selamat dari musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya, sebuah sekte dengan kekuatan dan fondasi yang tidak perlu dipertanyakan lagi, sebuah mimpi buruk sekte lain, telah dihancurkan. Pakar yang tak terhitung jumlahnya berlari ke pintu masuk yang dikabarkan ke dunia kecil sekte mekanisme. Melihat lubang raksasa di pegunungan tempat lokasi itu berada, mereka akhirnya percaya. Masih ada sisa aura kehancuran yang menggantung di udara, hasil dari hukum dunia yang dilanggar. Itu adalah tanda yang ditinggalkan oleh runtuhnya dunia kecil. Longchen benar-benar menantang surga. Dia bahkan berhasil menghancurkan sekte kuno seperti sekte mekanisme. Saya dengar dia tidak melakukannya sendiri. Seluruh Dragon Blood Legion keluar, dan bahkan pemimpin sekte dari sekte pertempuran pemisah surga bergabung secara pribadi. Sebagai seorang ahli dari era saat ini, Longchen masih dapat memandang rendah sekte-sekte zaman kuno. Dengan satu pukulan, dia langsung menghancurkan salah satu dari mereka. Benar-benar mendominasi. Rupanya, setelah menghancurkan sekte mekanisme, dia bahkan pergi ke Ras Batu, dan jika bukan karena mediasi keluarga abadi, Ras Batu juga akan hancur. He he, semua sekte dan orang-orang dari zaman kuno itu memandang rendah kita. Untung kita tidak minder, kami memiliki Longchen. Siapa yang peduli dengan monster-monster zaman kuno itu, dia masih bisa menghancurkan mereka dengan lambayan tangannya. Banyak orang sedang mendiskusikan penghancuran sekte mekanisme dan bagaimana Longchen kemudian menyerang Ras Batu. Bagaimanapun, sekte mekanisme memiliki reputasi yang sangat terkenal di dunia kultivasi. Kecuali untuk keluarga abadi dan beberapa kekuatan menakutkan lainnya, sekte mekanisme akan kejam kepada siapapun, mengancam untuk menghancurkan sekte hanya dengan satu kata, dan kemudian menindaklanjuti jika mereka mau. Mereka selalu menghancurkan sekte-sekte itu sampai akhir. Kekuatan dan sifat dominan yang ditunjukkan Longchen dengan menghancurkan sekte mekanisme dan menyerang Ras Batu bahkan mengguncang beberapa sekte di era kuno. Mereka selalu berpikir bahwa jika dibandingkan dengan mereka, Longchen adalah seseorang yang tidak memiliki dasar apapun dan tidak dapat benar-benar bersaing dengan mereka. Pada akhirnya, para jenius membutuhkan lebih dari sekadar bakat. Tanpa dukungan kuat dari sebuah sekte, tanpa sejumlah besar sumber daya yang dituangkan ke dalamnya, bahkan seorang jenius pun bisa menjadi tidak berguna. Namun, serangan gemuruh Longchen telah mengejutkan sekte-sekte itu, membuat mereka menyadari bahwa mereka telah meremehkannya. Selain Longchen, ada orang lain yang mengguncang benua, dan itu adalah orang tua Heaven Splitting Battle Sekte. Karena lebih banyak murid sekte mekanisme melarikan diri, lebih banyak informasi digali mengenai bagaimana orang tua itu membunuh Patriark Sekte Mekanisme. Bahkan Ahlineter Pasej Langkah keempat telah terbunuh oleh satu pukulan kuat dari lelaki tua itu. Namun, Patriark Sekte Mekanisme telah dibingungkan, menyebabkan kekuatannya turun, yang membuat orang mempertanyakan kekuatan sejati lelaki tua itu. Tapi kemudian dia menunjukkan kekuatan yang setara dengan pemimpin Ras Batu, menunjukkan dia memiliki kekuatan Ahlineter Pasej Langkah keempat. Faktanya, dia bahkan sedikit lebih kuat dan telah bertarung secara seimbang melawan pemimpin Ras Batu segera setelah membunuh Patriark Sekte Mekanisme. Lebih jauh lagi, ketika mereka mengetahui bahwa dia baru saja menerobos ke alam Netter Pasej, tetapi dengan cepat memanjatnya, kecepatannya mengejutkan orang. Hanya dari kekuatan lelaki tua itu, Sekte Pertempuran Pemisah Surga berubah dari Sekte biasa menjadi setara dengan kekuatan tertinggi, sebuah eksistensi yang dapat dibandingkan dengan Sekte-Sekte di zaman kuno. Tidak ada yang bisa memandang rendah mereka lagi. Melalui pertempuran ini, seorang lelaki tua dan seorang pemuda yang namanya mengguncang lima wilayah, menjadi topik diskusi para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Namun, pada saat yang sama dengan nama Longchen mengguncang benua, pembantaian tanpa ampun terjadi. Longchen meremehkan membunuh beberapa anggota Sekte Mekanisme yang lebih lemah, tetapi hanya karena dia tidak mau melakukannya, itu tidak berarti bahwa yang lain tidak. Sekte Mekanisme telah membuat musuh dari seluruh dunia. Banyak kekuatan kuno memiliki permusuhan dengan mereka. Sekte Mekanisme telah keji, membunuh orang sesuka mereka, dan tidak ada yang tahu berapa banyak murid perempuan Sekte yang telah disentuh oleh tangan beracun mereka. Namun, mayoritas Sekte itu memilih untuk menanggungnya, tidak berani mengatakan apapun. Akibatnya, ketika Sekte Mekanisme dihancurkan, kesempatan mereka untuk membalas dendam datang. Sejumlah besar Sekte di benua itu berpartisipasi dalam perburuan sisa-sisa Sekte Mekanisme. Orang-orang dari Sekte Mekanisme yang Long Chen lepaskan tidak dapat bersembunyi dari perburuan benua. Beberapa orang jahat bahkan tidak melepaskan keluarga para murid. Pembantaian terjadi di benua itu. Meskipun Long Chen juga mengharapkan hal seperti itu, dia tidak berpikir bahwa Sekte Mekanisme telah membuat begitu banyak musuh untuk diri mereka sendiri. Akumulasi kebencian yang telah ditekan selama bertahun-tahun benar-benar menakutkan ketika meledak. Namun, Long Chen juga tidak keluar untuk menghentikan mereka atau membunuh orang-orang dari Sekte Mekanisme. Dia sudah berbelas kasih. Kejahatan yang dilakukan orang akan selalu kembali untuk membuat mereka membayar. Meskipun ada beberapa hal tak terduga dalam perlombaan batu, mereka pada dasarnya berhasil mencapai tujuan mereka kali ini. Mereka telah menunjukkan kekuatan mereka dan menghasilkan banyak keuntungan. Bahkan Xia Chen yang pendiam pun bernyanyi dan menari liar bersama Guo Ran, seolah-olah mereka tidak bisa mengungkapkan kegembiraan mereka sendiri tanpa bermain-main sedikitpun. Orang tua itu kembali ke Sekte Pertempuran Pemisah Surga. Sebelum dia pergi, Long Chen menyuruhnya untuk memilih sekelompok ahli saat dia bersiap untuk memperbaiki batch lain dari pil resonasi 100 bunga dao. Long Chen ingin membuat Dragon Blood Legion dan Heaven Splitting Battlesect menjadi tempat para jenius yang mengerikan untuk menghadapi pertempuran di masa depan. Apakah itu melawan jenius surgawi benua atau melawan era kegelapan yang akan datang? Itu tidak masalah. Dia harus mengumpulkan beberapa kartu truf. Setelah kembali ke perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, Long Chen meminta Xia Chen menginventarisasi keuntungan mereka. Xia Chen langsung mengeluarkan segunung kristal roh, batu roh, dan berbagai bahan. Alun-alun raksasa ditumpuk penuh dengan itu, meninggalkan orang-orang tanpa tempat untuk berdiri. Meskipun Long Chen telah siap secara mental tentang betapa kayanya sekte mekanisme, dia tidak berharap mereka mengumpulkan begitu banyak keuntungan. Kami kaya, kami kaya. Guoran berteriak, menyelam ke dalam gunung kristal roh, sepertinya dia ingin tenggelam di dalamnya. Bos, ini hanya kristal roh, batu roh, dan bahan untuk penempaan dan formasi. Ada juga banyak produk jadi dan setengah jadi, termasuk baju besi dan senjata. Ada juga senjata dan baju besi orang mati yang kami kumpulkan dari medan perang, dan cincin spasial mereka. Hanya melihat melalui mereka akan memakan waktu lama. Bos, kami benar-benar menjadi kaya, kata Xia Chen secara emosional. Perasaan pergi dari miskin menjadi kaya membuatnya bahkan Xia Chen tidak bisa mengendalikan emosinya. Dia tidak pernah bermimpi bisa menggunakan begitu banyak bahan berharga. Dia juga ingin berenang di antara mereka seperti Guoran. Berbicara tentang cincin spasial, aku lupa ini. Long Chen membuang cincin spasial patriark mekanisme sekte dan dua set baju besi. Xia Chen melihat ke dalam cincin spasial dan berteriak, Guoran, ke sini. Ada penjelasan lengkap tentang seni sekte mekanisme di sini. Di mana-di mana, Guoran menembak. Melihat segerombolan binatang buas dipelukan Xia Chen, mata Guoran hampir keluar. Itulah tepatnya yang paling dia inginkan. Tunggu sebentar. Biarkan aku melihat bagian itu. Long Chen tiba-tiba menunjuk ke kulit binatang tertentu ditumpukan. Tidak diketahui dari mana kulit binatang ini berasal, tapi itu sangat sulit. Tanda rumit yang tertulis di atasnya memusingkan. Namun, Long Chen tidak tertarik pada tanda yang membingungkan itu. Sebaliknya, dia tertarik pada simbol di sudut kanan bawah. Tanda ini, jantung Long Chen berdebar kencang. Dia ingat tanda ini. Dia pernah melihatnya di kapal terbang sekali. Ketika dia menemani lelaki tua itu ke Neterward, dia bertemu dengan seorang wanita penasaran yang mengatakan bahwa dia adalah si Ekyan Kian dari bintang lapangan Aldeville. Dia kemudian akhirnya memasuki api penyucian bersamanya, nyaris tidak berhasil melarikan diri. Dia tidak pernah melupakan perahu terbang menakjubkan miliknya yang mampu terbang di atas sembilan mata air dan bahkan kebal terhadap air roh kematian. Dia masih ingat ada tanda di kapal terbang itu. Dia telah bertanya kepada si Ekyan Kian tentang hal itu, dan dia mengatakan kepadanya bahwa itu adalah simbol dari sekte yang telah membuat kapal terbang. Setelah dijual, orang bisa membawanya kembali kepada mereka untuk diperbaiki di masa depan. Sekarang, dia melihat tanda yang sama di sudut kanan bawah kulit binatang ini. Apakah ini untuk mengatakan bahwa sekte mekanisme terkait dengan medan bintang Aldeville? Long Chen tercengang. Sayangnya, Patriark dan Zhao Huji sudah mati, dan para petinggi telah terbunuh. Orang-orang yang tersisa terlalu rendah untuk mengetahui rahasia seperti ini. Baiklah, tidak perlu sempurna dengan stok persediaan. Dapatkan perkiraan umum agar Anda tidak membuang waktu, kata Long Chen. Guoran, Xia Chen, bekerja keras. Sekarang Anda memiliki banyak bahan dan sumber daya. Sisanya terserah Anda. Petik 2 Bos, jangan khawatir, kami tidak akan mengecewakanmu. Bersumpah Xia Chen dan Guoran. Dengan bahan-bahan ini, mereka memiliki pilihan yang lebih baik untuk perlengkapan prajurit Dragon Blood. Mereka segera mulai bekerja. Penyembuhan saudari, saya akan membutuhkan bantuan Anda untuk memperbaiki pil sekarang. Ini akan sulit bagimu, tapi kali ini, aku bersiap untuk membuat semua orang di sini menjadi empirean yang terbangun. Petik 2 Semua prajurit Dragon Blood meledak dalam sorak-sorai. Dragon Blood Legion akan menggulingkan dunia ini. Bab 2128 Surat Imam Besar Dunia luar masih bergejolak karena berita bahwa sekte mekanisme telah dihancurkan oleh Long Chen. Ada pun yang selamat, mereka diburu, menjadi topik diskusi yang populer. Beberapa orang berpikir bahwa ini terlalu kejam. Membunuh ahli mereka adalah satu hal, tetapi mereka bahkan tidak melepaskan wanita dan anak-anak. Ada juga orang lain yang berpikir bahwa sekte mekanisme jahat pada intinya, dan semua orang yang terkait dengan mereka harus dibunuh. Ahli tertentu dengan permusuhan mendalam untuk sekte mekanisme bahkan tidak peduli dengan pertanyaan dari seluruh dunia dan bersumpah untuk membunuh semua orang dari sekte mekanisme tidak peduli apa. Pada titik inilah Long Chen akhirnya mengatakan sesuatu. Kejahatan tidak melewati darah, hanya keyakinan jahat yang diturunkan. Kejahatan adalah kejahatan, dan tidak ada kebutuhan untuk menutupi kejahatan yang terdengar tinggi. Hanya dengan ini, sekte-sekte yang memburu keluarga mekanisme sekte terhenti. Setelah beberapa saat, mereka mundur. Hanya dengan ini, wanita dan anak-anak sekte mekanisme lolos dari bencana. Arti Long Chen jelas. Hanya karena orang tuanya jahat bukan berarti anak-anaknya juga jahat. Itu hanyalah hasil dari lingkungan. Darah bukanlah yang menurunkan kejahatan, itu adalah kepercayaan jahat yang diturunkan dari generasi ke generasi. Sekte mekanisme hanyalah sebuah sekte. Mereka tidak percaya pada dewa, jadi tidak ada garis keturunan jahat untuk dibicarakan. Ada pun mengatakan bahwa kejahatan itu jahat, dan bahwa tidak perlu untuk menutupi kejahatan yang terdengar tinggi. Itu tentang para pembunuh hanya melakukannya untuk melampiaskan kemarahan mereka. Mereka membunuh orang-orang yang tidak berdaya dan tidak bersalah untuk melampiaskan. Itu sebenarnya hanya perilaku pengecut. Jika Anda benar-benar seorang pria, maka Anda tidak akan menjadi kura-kura yang bersembunyi di cangkangnya. Anda akan membalas dendam pada sekte mekanisme sejak awal. Waktu itu sekarang telah berlalu, dan apa yang mereka lakukan sekarang bukanlah balas dendam, tetapi melampiaskan, jadi tidak perlu menutupi tindakan mereka dengan alasan mereka. Seorang pengecut hanyalah seorang pengecut. Akibatnya, sekte-sekte itu akhirnya berhenti. Tak satu pun dari mereka yang cukup kuat untuk menolak mengakui kekuatan Long Chen, bahkan jika mereka tidak mengakui kata-katanya. Jika mereka benar-benar cukup kuat, mereka tidak akan terlalu takut untuk membalas dendam pada sekte mekanisme. Mempertimbangkan bahwa Long Chen cukup kuat untuk menghancurkan sekte mekanisme, tidak ada sekte yang berani menyinggung perasaannya. Pembantaian di seluruh benua berhenti, dan para wanita dan anak-anak yang tidak bersalah akhirnya berhasil bertahan hidup dan tumbuh di benua itu. Ketika tahun-tahun berlalu dan orang-orang bertanya kepada keturunan itu apakah mereka membenci Long Chen atau tidak, mereka menggelengkan kepala, mengatakan bahwa mereka hanya berterima kasih kepada Long Chen karena membiarkan mereka bertahan hidup. Alasan Long Chen membuat pernyataannya adalah karena dia tidak ingin melihat orang yang tidak bersalah terbunuh, tetapi alasan lain adalah karena dia tidak suka melihat pengecut bertindak keras dan bermartabat. Setelah mengatakan apa yang dia katakan, Long Chen berhenti peduli tentang apa yang terjadi di luar. Dia juga tidak peduli apakah orang-orang dari sekte mekanisme berterima kasih padanya atau jika mereka membencinya. Karena dia berani membiarkan mereka hidup, itu berarti dia tidak takut akan pembalasan mereka. Dengan prajurit penyembuh, Long Chen pergi ke pengasingan untuk memperbaiki pil. Sebagai pembudidaya kayu, prajurit penyembuh memiliki kekuatan spiritual yang kuat. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan Mengki dan Cuyao, itu tidak masalah. Dia hanya membutuhkan kekuatan spiritual mereka sebagai fondasi. Setelah memurnikan lebih dari seribu pil resonasi daubunga seratus, dia sudah lebih dari akrab dengan prosesnya, dan tungku pemurnian bulan dan bintang juga telah menghafal penyempurnaan pil ini, membuat semua penyempurnaan di masa depan lebih mudah dan lebih cepat. Pengasingan Long Chen berlangsung setengah bulan, dan dia memurnikan lebih dari empat belas ribu pil resonasi seratus bunga. Bahkan dengan dukungan lima puluh prajurit penyembuh, Long Chen merasa pusing, seperti akan muntah. Meskipun sebagian besar kekuatan spiritual datang dari orang lain untuk penyempurnaannya, dia masih tidak tahan. Adapun prajurit penyembuh, meskipun mereka bergiliran membantu Long Chen, mereka juga tidak bisa melanjutkan lebih lama lagi. Beberapa akan pingsan. Keluar dari pengasingan, dia membagikan pil, menyimpan beberapa dan juga mengirimkannya kepada lelaki tua itu. Setelah keluar dari pengasingan, dia melihat sosok yang tak terduga telah datang untuk mencarinya. Berlemak, bagaimana kabarmu di sini? Itu sebenarnya Tu Qian Shang. Tu gemuk saat ini telah menembus ke alam Netter Passage. Tubuhnya juga menjadi lebih gemuk. Apa? Sekarang kamu terlalu terkenal untuk bertemu denganku. Tu Qian Shang duduk di kursi. Kursi itu mengerang, dan untuk pertama kalinya, Long Chen merasa simpati pada sebuah kursi. Ketenaran apa? Saya tidak bisa menghancurkan ras batu, dan saya bahkan tidak bisa mendapatkan mayat orang mati, kata Long Chen tanpa daya. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan ikan roh darah merah dan mulai memasaknya. Melihat itu, Tu Qian Shang mengeluarkan kendi anggur. Long Chen, kali ini kamu cukup nakal. Bahkan dengan semangat kepahlawanan si Chang Shang di tanah leluhur ras batu, Anda berani menyerang langsung ke pintu mereka. Dalam hal keberanian, saya benar-benar harus mengagumi Anda, kata Tu Qian Shang. Apakah kamu mencoba menghinaku? Jika saya tahu bahwa roh kepahlawanan si Chang Shang masih hidup, apakah saya akan berani pergi? Kata Long Chen. Tapi dia masih bersulang dengan Tu Qian Shang, meneguk anggurnya. Dia segera mulai batuk. Sialan, anggur ini terlalu kuat. Ini tidak berbeda dengan lava. Tapi, itu membuat ketagihan. Long Chen merasa seperti akan menghembuskan asap, dan itu seperti aliran lava yang mengalir ke perutnya. Panas itu dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh ini, memicu yuan spiritualnya. Long Chen terkejut dan senang. Ranah Tu Qian Shang sekali lagi meningkat. Bahkan wine daunnya telah berubah. Anggur ini sebenarnya mampu mi keinginan seseorang dan memperkuat hati daun mereka. Haha, jika aku tidak membawa sesuatu yang layak, apakah aku berani ikut minum denganmu? Tertawa Tu Qian Shang. Ah, anggur yang sangat bagus, aku benar-benar harus bersikeras menyimpan beberapa ribu toples untuk membiarkan saudara-saudaraku mencicipinya, puji Long Chen. Beberapa ribu toples, apakah Anda berencana untuk mandi di dalamnya? Saya tidak bisa menghasilkan sebanyak itu, dan juga, berapa banyak anggur saya yang telah Anda tipu dari saya sejak kita bertemu. Apa yang telah kamu berikan kepadaku? menuntut Tu Qian Shang mencemoh. Bukankah aku memberimu keberuntungan saat itu? Tertawa Long Chen. Keberuntungan apa? Anda menipu saya untuk membantu Anda melawan beberapa orang dari ras kuno. Setelah menipu saya untuk berkelahi, Anda benar-benar mengatakan bahwa saya lah yang berhutang budi kepada Anda. Dalam hal tidak tahu malu, tidak ada yang bisa menandingi Anda. Bibir Tu Qian Shang melengkung. Di negara kuno Grenzia, Long Chen telah diancam oleh ras kuno, dan ketika dia meninggalkan kota, dia membawa Tu Qian Shang untuk melawan mereka. Apa yang sedang Anda bicarakan? Jika Anda tidak memiliki kesempatan untuk melampiaskan emosi Anda, akankah hati Anda menjadi cukup jernih sehingga Anda tiba-tiba menerobos kemacetan Anda? Bukankah itu keberuntungan? Kata Long Chen. Tu Qian Shang tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dengan cara itu, itu benar-benar keberuntungan karena dia tidak akan membuat terobosan tanpanya. Tapi dia menolak untuk mengakuinya. Long Chen telah menipunya, dan terobosannya datang dari kerja kerasnya sendiri. Itu yang ingin dia katakan, tapi dia tidak bisa mengatakannya. Cih, aku tidak bisa bicara denganmu. Saya punya banyak anggur, tetapi jika Anda ingin mengambilnya, itu akan tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Aku datang dengan persiapan hari ini, jadi aku menolak untuk percaya bahwa aku tidak bisa mengalahkanmu. Satu jam kemudian, Tu Qian Shang dengan marah membanting meja, memecahkannya. Haha, kamu tidak punya bakat dalam hal ini, Long Chen tertawa. Bahkan setelah satu jam, Tu Qian Shang tidak mengalahkannya dalam permainan minum apapun, membuatnya gila. Persetan, aku tidak bermain lagi. Ambil ini. Tu Qian Shang melemparkan Long Chen sebuah cincin spasial yang diisi dengan ratusan kendi anggur. Melihat Tu Qian Shang hendak pergi, Long Chen buru-buru berkata, Tunggu, itu normal untuk memenangkan beberapa dan kehilangan beberapa. Kenapa marah? Aku menolak untuk percaya bahwa aku tidak bisa mengalahkanmu. Tunggu saja, setelah aku berlatih selama setengah tahun, aku akan kembali untuk membalas dendam. Tu Qian Shang menepuk pantatnya sebagai ucapan selamat tinggal. Hei, apakah kamu hanya datang ke sini untuk bertaruh anggur denganku? Tanya Long Chen. Tu Qian Shang menepuk dahinya. Ah, aku lupa. Ini adalah surat yang diminta oleh imam besar untuk saya serahkan kepada Anda. Baiklah, aku pergi. Ini membuat depresi. Tu Qian Shang langsung pergi, bahkan tidak memberi Long Chen kesempatan untuk mengirimnya pergi. Long Chen tersenyum dan merasa mungkin dia sudah bertindak terlalu jauh. Tu Qian Shang datang untuk memberinya surat dan mentraktirnya anggur, tetapi dia telah membuatnya marah dengan memukulinya terlalu banyak. Tu Qian Shang hanyalah sampah di permainan minum tebak jari. Sulit bagi Long Chen untuk membiarkannya menang, dan jika dia benar-benar melakukan hal seperti itu, Tu Qian Shang pasti akan marah. Tu Qian Shang peduli dengan wajah, dan jika Long Chen membiarkannya menang, itu akan menjadi penghinaan, jadi Long Chen juga merasa tidak berdaya tentang hal itu. Melihat meja yang rusak, Long Chen tertawa. Tu Qian Shang tidak pernah menyembunyikan emosinya. Long Chen membuka surat imam besar. Tidak ada yang tertulis. Itu hanya peta. Itu adalah peta benua surga bela diri. Terkejut, dia melihat ke tempat yang ditandai. Melihat tanda itu, hati Long Chen bergetar. Seseorang telah menulis flow ke tempat itu. Mungkinkah, ini adalah lokasi letusan Aliran Ki? Bab 2129 Skema Sinister Lembah Pil. Melihat karakter flow itu, Long Chen benar-benar melompat. Bagaimana imam besar mengetahui lokasi letusan Aliran Ki? Bukankah dikatakan bahwa waktu dan tempat letusan Aliran Ki sampai ke langit? Bahwa tidak ada yang bisa tahu sebelum itu terjadi? Itulah mengapa seluruh benua terdiam, tanpa ada yang berani bergerak meskipun mengetahui bahwa letusan Aliran Ki sudah dekat. Long Chen terus menatap peta, dan kemudian ekspresinya berubah. Mengapa itu ada di sana? Karakter flow persis di mana pintu masuk ke dunia yin yang berada. Bagaimana ini mungkin? Jika semburan Aliran Ki terjadi di sana, jika semua energi itu berkumpul dan meledak di sana, bukankah segelnya juga akan rusak? Jika itu terjadi, ras darah dunia yin yang akan dapat menyerbu ke dalam benua. Long Chen sangat serius. Meskipun penguasa adalah eksistensi tertinggi, segel mereka telah rusak selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sulit untuk mengatakan apakah segel ini akan mampu menahan pukulan seperti itu. Long Chen dengan hati-hati melihat karakter flow. Tiba-tiba, karakter flow melayang dari peta, berubah menjadi sebuah gambar. Helai darah Ki berkumpul dari gambar menjadi rantai rapi yang merobek bumi sebelum menghilang. Setelah itu, bumi berguncang, dan matahari dan bulan berada di bawah bayang-bayang. Seluruh dunia berubah menjadi kekacauan utama. Gambar itu menghilang. Peta di tangan Long Chen menyala menjadi semburan api, berubah menjadi ketiadaan seolah-olah itu tidak pernah ada. Pengumpulan Ki darah seperti pengumpulan Aliran Ki. Mungkinkah? Mata Long Chen berkedip. Dia tiba-tiba memikirkan energi aneh yang mencoba mengekstrak jejak darahnya ketika dia meninggalkan alam rahasia Brahma. Ketika Long Chen merasakannya, dia menolaknya. Pada saat itu, dia ingin tahu tentang itu tetapi tidak tahu apa itu. Pesan dari Hypris ini membuatnya memikirkan energi yang telah mencoba untuk mengekstrak jejak darah dari setiap orang yang pergi. Ada sejuta jenius untuk memasuki alam rahasia Brahma. Mereka mewakili hampir Aliran Ki seluruh benua. Mengekstraksi jejak darah dari setiap orang itu. Long Chen memikirkan sebuah kemungkinan. Apakah Pilfali menggunakan alam rahasia Brahma untuk mengekstrak darah mereka untuk membuat letusan Aliran Ki terjadi sebelumnya, dan bahkan di lokasi tertentu? Apa tujuan mereka dalam mengontrol waktu dan lokasi? Long Chen menggigil. Pilfali tampaknya merencanakan sesuatu yang sangat berbahaya. Dengan berpikir, Long Chen melihat ke dalam cincin spasial yang diberikan Tu Kian Xiang kepadanya. Di dalam kendi anggur, dia melihat tiga kendi kecil yang hanya seukuran kepalan tangan. Long Chen mengeluarkan kendi itu dan melihat bahwa kendi itu juga diisi dengan anggur. Dia minum seteguk. Anggur bunga jas per tiga bulan. Bunga jas per mekar di bulan ketiga, dan setelah dikumpulkan, perlu dikeringkan selama tiga bulan sebelum digunakan dalam pembuatan anggur. Kemudian perlu diseduh selama tiga bulan untuk sepenuhnya digabung ke dalam anggur. Karena itu, itu disebut anggur bunga jas per tiga bulan. Di antara anggur, sangat sedikit yang memiliki nama seperti itu. Apakah ini indikasi bahwa letusan aliran ki akan terjadi tiga bulan dari sekarang? Long Chen menebak apa yang coba ditunjukkan secara halus oleh imam besar kepadanya? Letusan aliran ki terkait dengan masa depan dunia. Bahkan Hyprius hanya bisa memberinya peringatan yang paling samar untuk menghindari karma. Apa yang sedang dilakukan pilvali? Long Chen menghela nafas. Mungkin Hyprius telah merasakan sesuatu, tapi masalah ini terlalu penting untuk dia katakan secara langsung. Dia hanya bisa berharap Long Chen bisa melihat petunjuknya. Long Chen perlu dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Dia kemudian mengambil nafas dalam-dalam. Dia harus dipersiapkan dengan baik sebelum letusan aliran ki. Bos, kamu memanggilku, Gu yang bertanya. Ya, beritahu semua orang untuk berhenti berkultivasi dan fokus untuk menstabilkan wilayah mereka saat ini. Karena letusan aliran ki akan datang, kita harus bersiap untuk maju, kata Long Chen. Dalam keluarga Dongfang, Namong Zhu Yue diam-diam memberitahu Long Chen bahwa yang terbaik adalah berhenti meningkatkan basis kultivasinya, saat ini. Dengan maju selama letusan aliran ki, itu akan membuat wilayahnya jauh lebih stabil dan memperkuatnya lebih jauh. Karena Long Chen tidak tahu kapan letusan aliran ki akan terjadi, dia tidak membiarkan prajurit Dragon Blood berhenti maju. Tapi sekarang setelah dia tahu tanggalnya, dia bisa membiarkan semua orang berhenti sejenak di sana dan fokus untuk menstabilkan wilayah mereka saat ini. Pada saat ini, Long Chen menyadari mengapa semua jenius tertinggi yang dia temui selama pertemuan itu berada di Heaven Stage of Lifestar pertama. Mereka semua menunggu letusan aliran ki. Semua prajurit Dragon Blood sekarang telah menghonsumsi pil seratus bunga dao resonasi mereka. Mereka berada di tengah-tengah kebangkitan manifestasi mereka, jadi dia tidak mengganggu mereka. Dia hanya memberi tahu guyang untuk tidak lengah dan waspada terhadap serangan diam-diam. Meskipun mereka baru saja menghancurkan sekte mekanisme dan itu akan mengintimidasi musuh mereka, yang terbaik adalah berhati-hati dengan hubungan yang rumit dan bengkok antara sekte kuno. Long Chen duduk di formasi transportasi dan pergi ke markas sekte Huayun. Saudara Long, selamat telah menjadi bintang paling terang di langit, memberi selamat kepada Zheng Wenlong ketika Long Chen masuk. Siapa bintang paling terang? Dan mengapa repot-repot memberi selamat kepada mereka? Kata Long Chen sambil tersenyum. Zheng Wenlong terkejut dan kemudian menggelengkan kepalanya. Kakak Long masih sama seperti dulu. Long Chen tertawa. Aku tidak akan membuang waktumu. Apakah ada kemajuan pada hal-hal yang saya minta Anda kumpulkan? Petik 2. Hal-hal yang kamu inginkan terlalu langka. Saya telah menyelidiki jutaan gudang sekte Huayun dan hanya menemukan tujuh di antaranya. Adapun buah vermilion dunia bawah surgawi yang Anda inginkan sebagai prioritas utama, tidak ada informasi tentangnya. Saya benar-benar minta maaf, kata Zheng Wenlong. Long Chen telah memberi Zheng Wenlong daftar bahan obat yang dia inginkan, dengan buah vermilion dunia bawah surgawi menjadi yang paling penting. Namun, sekte Huayun tidak dapat menemukannya. Bahkan, mereka tidak memiliki catatan itu. Tujuh tidak buruk. Jangan pedulikan itu. Long Chen kecewa, tetapi dia tidak menunjukkannya. Dia tahu Zheng Wenlong sangat teliti, terutama dalam hal bisnis. Jika dia tidak dapat menemukannya, maka tidak ada yang bisa dilakukan. Melihat tujuh bahan yang ditemukan Zheng Wenlong, dia terkejut. Tiga di antaranya adalah bahan utama dalam pil lain. Dia sekarang memiliki tiga pil tingkat ke-11 baru yang bisa dia saring. Saudara Zheng, apakah ada sesuatu yang membebani hatimu? Tanya Long Chen setelah memeriksa Zheng Wenlong dengan cermat. Sekte Huayun telah bertemu pesaing, desah Zheng Wenlong. Kamu merujuk pada keluarga Dongfang. Tanya Long Chen. Iya, mereka telah mendirikan lima rumah lelang di seluruh dataran tengah, satu di setiap wilayah. Semua barang dagangan mereka adalah harta karun tertinggi dengan nilai mengejutkan, dan mereka bahkan menggunakan manik-manik roh dunia bawah sebagai mata uangnya. Banyak klien kelas atas kami telah tertarik pada mereka. Ini pukulan berat bagi kami. Meskipun kami juga memiliki beberapa harta berharga untuk diambil, jika kami tidak mengambil stok baru, kami tidak akan dapat menyimpannya. Selanjutnya, pil vali telah mulai menjual pil tingkat ke-11 kelas atas dalam jumlah terbatas. Mereka menjualnya dalam kelompok kontrak. Kelompok kontrak, apa artinya itu? Jika Anda ingin membeli pil tingkat ke-11, Anda harus membeli sejumlah pil lainnya, kata Zheng Wenlong. Bukankah itu pada dasarnya intimidasi? Sebelum membeli madu, Anda harus membeli beberapa omong kosong terlebih dahulu. Rahang Long Chen jatuh. Pil vali bahkan lebih tak tahu malu dari yang dia kira. Bagaimana mereka mengaturnya? Meskipun itu benar-benar masalahnya, mereka memiliki kekuatan untuk melakukannya. Mereka juga memiliki opsi di mana Anda tidak perlu segera membeli pil, tetapi Anda harus menandatangani kontrak jangka panjang dengan pil vali untuk hanya membeli pil dari mereka. Sekte-sekte itu terikat ke pil vali di masa depan. Banyak sekte yang berbisnis dengan kami mulai goyah. Meskipun tindakan pil vali sombong, daya tarik pil tingkat ke-11 terlalu besar. Dikatakan bahwa setelah alam rahasia Brahma, pil vali memperoleh banyak formula rahasia untuk pil tingkat ke-11, dan mereka bahkan mengatakan mereka akan memiliki persediaan yang tak ada habisnya di masa depan. Itu sebabnya Sekte Huayun dalam masalah sekarang. Mereka memiliki pil tingkat ke-11. Tidak akan lama sebelum semua klien kami akan diambil oleh pil vali. Zheng Wenlong menghela nafas tanpa daya. Kamu ingin formula pil tingkat ke-11? Saya punya beberapa, kata Long Chen. Zheng Wenlong jatuh dari kursinya. Menatap kaget pada Long Chen, dia tergagap. Kakak Long, kamu, apakah kamu yakin? Kamu tidak bercanda? Untuk apa aku berbohong? Anda lupa, saya juga memasuki alam rahasia Brahma. Saya juga memiliki beberapa pil tingkat ke-11 pil vali. Mungkin tidak semuanya, tetapi itu sudah cukup untuk Anda. Di sini, saya akan menuliskannya. Long Chen mengeluarkan beberapa peralatan tulis dan dengan cepat mengisi beberapa halaman formula pil. Dia menulis ratusan dari mereka. Surga, banyak sekali. Long Chen, aku, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Zheng Wenlong tidak mengerti formula pil ini, tetapi dia tahu bahwa Long Chen baru saja memberinya sesuatu yang akan membuat alkemis lain gila. Dia tidak tahu harus berkata apa. Kamu terlalu sopan. Membantu Anda adalah membantu saya. Jika pil vali semakin kuat, itu tidak akan baik untukku, kata Long Chen sambil tersenyum. Long Chen, duduk sebentar. Saya harus memperingatkan Master Sekte. Zheng Wenlong menghilang. Bab 2130 A pergi antara. Melapor ke Master Sekte, aku punya masalah mendesak untuk didiskusikan. Di dalam istana, Zheng Wenlong masih membungkuk dalam-dalam ke arah orang tertentu. Orang itu tidak terlalu tinggi, dan dia agak kurus, dan terlihat biasa saja. Orang itu adalah Master Sekte, Maruyun. Maruyun duduk dengan gaya lotus. Dia tersenyum pada Zheng Wenlong yang bersemangat. Kesempatan untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Ya, baru saja. Maruyun melambaikan tangannya, menyelah Zheng Wenlong. Aku sudah mengatakan bahwa semuanya terserah padamu. Tidak perlu melaporkan apapun kepada saya. Wenlong, sebagai seorang pebisnis, Anda harus memiliki pandangan ke depan dan kepekaan yang tajam terhadap peluang dan risiko. Dalam hal ini, Anda masih memiliki banyak kesalahan. Ketika tanda-tanda letusan aliran Ki terjadi, Anda sepenuhnya mampu memprediksi keadaan saat ini. Pada saat itu, Anda tidak mengambil tindakan apapun untuk bersiap, melainkan menunggu dan melihat. Terkadang peluang berakhir begitu saja dari tangan Anda karena Anda memutuskan untuk menunggu dan melihat. Murid benar-benar kurang, kata Zheng Wenlong. Maruyun telah menyerahkan seluruh Sekte Huayun kepadanya, sementara bahkan asisten Master Sekte seperti Hua Mingkiong mulai menyerahkan tanggung jawab dan otoritas khusus mereka kepadanya. Akibatnya, Zheng Wenlong merasa seperti gunung menekan bahunya. Dia tidak berani melakukan kesalahan. Sebenarnya, tidak ada yang bisa kami ajarkan tentang dao bisnis. Anda hanya tidak cukup percaya diri. Karena kurangnya kepercayaan diri Anda, Anda telah membiarkan peluang tertentu lolos. Ketika keluarga Dongfang mengumumkan pertemuan itu, Anda sudah melihat masalahnya, tetapi Anda tidak berani bergerak. Itu karena Anda tidak memiliki jaminan bahwa Anda akan berhasil. Anda takut gagal, tetapi Anda lupa bahwa dalam bisnis, keamanan dan keuntungan tidak berjalan bersama. Tanpa risiko, tidak ada imbalan. Jika Anda gagal, Anda mendapatkan pengalaman. Jika Anda berhasil, Anda mendapatkan kepercayaan diri. Tapi kamu baru saja melihat, membiarkan satu demi satu kesempatan lolos dari tanganmu. Ya, murid kurang percaya diri. Tekanannya sangat besar. Zheng Wenlong mulai berkeringat. Master Sekte terdengar sangat kecewa padanya. Menjadi terlalu berhati-hati dan tidak memiliki cukup keberanian tidak akan memungkinkan Anda untuk mencapai kebesaran. Saya menyerahkan Sekte Huayun kepada Anda bukan agar Sekte itu bisa tetap berada di posisinya saat ini. Saya ingin Anda membuat Sekte Huayun berkembang dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya ingin Anda mencapai lebih dari Master Sekte manapun sebelumnya. Ming Kiong dan yang lainnya, serta saya sendiri, sudah tua, dan pemikiran kami kaku. Hal seperti itu sulit diubah. Itu sebabnya kami menyerahkan semua keputusan di tangan Anda. Meskipun Anda masih muda, meskipun Anda kurang pengalaman, meskipun Anda tidak cukup mantap, apakah Anda tidak memikirkan kelebihan Anda sendiri dibandingkan kami? Jika Anda bertindak seperti yang kami lakukan, akankah pencapaian Anda dapat melampaui pencapaian kami? Karena kami telah melihat kekurangan kami sendiri, kami menyerahkan Sekte Huayun kepada Anda. Terkadang kekurangan bisa menjadi hal terbaik bagi seseorang. Anda dapat berjalan di jalan yang benar-benar berbeda dari kami. Kegagalan tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah ketakutan akan kegagalan sehingga Anda tidak dapat mengambil langkah maju yang diperlukan. Anak-anak muda harus berani menyerang ke depan. Anda belum memenuhi standar seorang pengusaha, tetapi Anda telah memenuhi standar seorang teman, atau long chain tidak akan mendukung Anda. Nah, dao bisnis tidak sesederhana jual-beli. Ini jauh lebih dalam dari itu. Demikian pula, dewa kekayaan bukanlah seorang pengusaha yang tidak bermoral yang hanya peduli pada keuntungan. Pelan-pelan, dan suatu hari Anda akan memahami esensi dari dewa kekayaan. Anda belum memenuhi standar seorang pengusaha, tetapi Anda telah memenuhi standar seorang teman, atau long chain tidak akan mendukung Anda. Nah, dao bisnis tidak sesederhana jual-beli. Ini jauh lebih dalam dari itu. Demikian pula, dewa kekayaan bukanlah seorang pengusaha yang tidak bermoral yang hanya peduli pada keuntungan. Pelan-pelan, dan suatu hari Anda akan memahami esensi dari dewa kekayaan. Anda belum memenuhi standar seorang pengusaha, tetapi Anda telah memenuhi standar seorang teman, atau long chain tidak akan mendukung Anda. Nah, dao bisnis tidak sesederhana jual-beli. Ini jauh lebih dalam dari itu. Demikian pula, dewa kekayaan bukanlah seorang pengusaha yang tidak bermoral yang hanya peduli pada keuntungan. Pelan-pelan, dan suatu hari Anda akan memahami esensi dari dewa kekayaan. Petik 2 Maruyun berdiri dan menepuk bahu Zheng Wenlong. Zheng Wenlong menarik nafas dalam-dalam dan berjanji, terima kasih banyak atas petunjuk Anda. Murid tahu apa yang harus dia lakukan. Zheng Wenlong saat ini tampak seperti dia telah dibebaskan dari beban yang besar. Maruyun tersenyum. Pergilah. Zheng Wenlong baru saja pergi ketika Hua Mingkiong muncul di kamar. Melihat punggung Zheng Wenlong, dia berkata, era ini adalah milik mereka. Nasib Zheng Wenlong mungkin sudah sepenuhnya terikat dengan nasib Longchen. Petik 2 Maruyun tersenyum kecil. Sejak hari pertama mereka bertemu, itu sudah ditakdirkan. Masa depan Zheng Wenlong tergantung pada Longchen. Kamu juga mengikat masa depan Sekte Huayun ke Longchen, kata Hua Mingkiong. Hidup adalah pertaruhan. Kami telah mencapai tahap akhir, jadi kami harus membuat pilihan kami. Ini tentang waktu. Mingkiong, kumpulkan pasukan rahasia kita. Hari-hari damai ini tidak akan bertahan lebih lama. Kita harus siap. Jika keluarga Dongfang dan Pilfali berpikir bahwa mereka dapat melahap Sekte Huayun kami, mereka berpikir terlalu sederhana. Pengusaha harus selalu ingat untuk memiliki trik di lengan baju mereka, kata Maruyun. Hua Mingkiong mengangguk, sosoknya memudar dari ruangan. Longchen, kamu bisa meninggalkan formula pil ini bersamaku. Ada pun nilainya, tidak ada cara untuk memperkirakannya. Saya hanya bisa membayar Anda kembali perlahan, kata Zheng Wenlong. Awalnya, dia pergi untuk bertanya kepada Maruyun tentang harga apa yang harus dia bayar untuk formula pil ini. Bagaimanapun, formula pil tingkat ke-11 adalah harta yang tak ternilai, terutama saat ini untuk Sekte Huayun. Namun, teman adalah teman, dan uang adalah uang. Mereka tidak bisa dicampur. Dia perlu melihat nilai sebenarnya dari formula pil ini sebelum membayar Longchen kembali. Maruyun telah mengizinkannya melakukan hal-hal sesuai dengan gayanya sendiri. Itu mudah untuk diputuskan. Saya sepenuhnya mempercayai Sekte Huayun, jadi izinkan saya bertanya apakah Anda memiliki seseorang di pihak Anda yang dapat memperbaiki pil tingkat ke-11 atau tidak, kata Longchen. Tidak akan ada masalah dalam hal itu. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Bertahun-tahun yang lalu, kami mulai secara diam-diam membesarkan alkemis kami sendiri. Mereka telah disembunyikan selama ini. Biarkan saya menjelaskannya kepada Anda seperti ini, di seluruh dunia ini, satu-satunya yang tahu tentang masalah ini adalah Master Sekte dan asisten Master Sekte, dan kemudian Anda dan saya, kata Zheng Wenlong. Longchen mengangguk. Seperti yang diharapkan, fondasi Sekte Huayun jauh lebih dalam dari yang mereka tunjukkan. Kekuatan yang mereka ungkapkan hanyalah puncak gunung es. Memurnikan pil tingkat ke-11 seharusnya tidak menjadi masalah, tetapi menyempurnakan pil tingkat ke-11 kelas atas akan membutuhkan keberuntungan. Tetapi segera setelah kami memperbaiki beberapa, kami akan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan pil vali. Paling tidak, kami akan menunjukkan kekuatan kami kepada orang-orang. Dengan begitu, klien kami tidak akan meninggalkan kami, kata Zheng Wenlong. Selama Sekte-Sekte itu tidak terikat ke pil vali, semuanya akan mudah ditangani. Dia sudah mengirim formula pil ini melalui saluran rahasia, memastikan untuk memulai sebanyak mungkin untuk menyempurnakan pil ini. Mereka perlu mengguncang segalanya, atau dunia luar akan berpikir bahwa Sekte Huayun tidak bisa melawan. Longchen mengangguk. Memperbaiki pil tingkat ke-11 seharusnya tidak terlalu sulit. Alasan mengapa pil yang dimurnikan Longchen begitu sulit adalah karena pil itu berasal dari ingatan pil Soverein dan memiliki persyaratan yang jauh lebih tinggi. Adapun formula pil yang berasal dari Istana Dewa Brahma ini, Longchen tidak peduli. Dia tidak merasa bahwa efeknya cukup baik, jadi dia tidak membuang waktu untuk mereka. Pil ini harus diperbaiki oleh alkemis lainnya. Jika seratus, seribu, atau bahkan sepuluh ribu alkemis mencoba memperbaiki pil ini, maka cepat atau lambat, mereka akan dapat memperbaiki pil kelas atas. Selanjutnya, yang terbaik bagi mereka untuk memulai dengan pil yang lebih mudah. Begitu mereka bisa memperbaikinya, mereka bisa mencoba formula pil tingkat ke-11 yang lebih sulit. Di antara para alkemis, ada juga cara untuk bekerja sama dan meminta beberapa alkemis memperbaiki tungku pil yang sama. Dengan menggabungkan kekuatan spiritual mereka, mereka dapat meningkatkan peluang penyempurnaan yang berhasil. Jadi Zheng Wenlong tidak khawatir tidak bisa memperbaiki pil. Saudara Wenlong, Sudahkah Anda menghubungi keluarga Namong dan keluarga Beitang? Apakah ada peluang untuk bekerja dengan mereka? Tanya Longchen. Saya sudah bertanya, dan mereka berdua sangat sopan. Tapi sepertinya mereka tidak terlalu peduli untuk bekerja dengan kita. Zheng Wenlong menggelengkan kepalanya. Begitu mereka muncul, Zheng Wenlong telah melakukan kontak dengan sebagian besar sekte dan kekuatan kuno, dan sementara mereka memberinya wajah dengan mengadakan pertemuan dengannya, mereka semua diam-diam menolak segala jenis kolaborasi. Kemungkinan besar, mereka merasa tidak ada yang mereka inginkan dari era penurunan ini. Kamu harus melakukan perjalanan lagi ke dua keluarga itu. Minta lah Beitang Rusuang dan Namong Zuyue. Katakan bahwa kamu adalah temanku, dan mereka pasti akan melihatmu, kata Longchen setelah memikirkannya. Zheng Wenlong tersenyum pahit. Aku sudah mendengar tentang pencapaianmu dalam hal itu. Tetapi bahkan jika mereka memberi saya pertemuan, tidak ada gunanya jika mereka tidak menginginkan kolaborasi. Petik 2. Ini berbeda dari sebelumnya. Waktu Anda tidak aktif sebelumnya. Jika Anda pergi sekarang, itu mungkin berhasil, kata Longchen. Zheng Wenlong terlalu dini sebelumnya. Pertemuan keluarga Dongfang belum terjadi, jadi wajar bagi mereka untuk menolak. Tapi sekarang, rumah lelang keluarga Dongfang telah menyebar ke seluruh dataran tengah, dan mereka mengumpulkan barang-barang yang mereka inginkan. Pada perlombaan batu, Longchen telah melihat bahwa keluarga abadi tidak akur. Keluarga Nangong dan Beitang tidak berada di pihak yang sama dengan keluarga Dongfang. Pada saat ini, jika Longchen bertindak sebagai perantara, peluang keberhasilannya akan jauh lebih tinggi. Selama keluarga Nangong dan Beitang membentuk kolaborasi dengan Sekte Huayun, maka semuanya akan menjadi lebih mudah untuk ditangani. Hanya dengan melambaikan papan nama kedua keluarga itu, itu akan menarik kekuatan lain kepada mereka. Jika bahkan dua keluarga abadi bekerja bersama, mengapa ada orang yang ragu? Ketika Longchen menjelaskan itu, Zheng Wenlong menepuk dahinya. Tidak heran Maruyun mengatakan bahwa dia telah melewatkan banyak peluang. Dia bahkan tidak memikirkan ini. Dengan senang hati, Zheng Wenlong bersiap untuk berangkat. Longchen juga pergi, pergi ke wilayah ras iblis asli. Dia tidak tahu bagaimana Wilde, atau seberapa kuat Yue Xiaokian. Terima kasih. Terima kasih.